Keyboard Immortal Season 87, Istana Abadi Bagaimana bisa Zuan meramalkan bahwa Kaisar akan melakukan hal seperti itu? Dia bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Seluruh rencananya telah gagal. Dia langsung panik ketika melihat tangan Kaisar akan jatuh seperti guilotin. Kamu boleh memenggal kepalaku, tapi tidak dengan kepala kecilku. Dia dengan cepat memanggil Mili, Tuan Permaisuri, selamatkan aku. Mili mendengus. Huff, mari kita lihat apakah kamu akan berpikir dirimu pintar lagi. Dia baru saja akan membantu Zuan. Meskipun setiap kali dia menggunakan kekuatannya, itu akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa, dan meskipun kultivasi Kaisar sangat konyol, dia tidak bisa hanya melihat Zuan membuang nyawanya. Untungnya, Bilinglong angkat bicara saat itu. Kamu tidak bisa membunuhnya. Zawar Wizi sangat kesal sehingga dia malah tertawa. Oh, apakah Anda akan memohon di tempatnya? Petik 2 Haley mengangguk setuju. Putri mahkota biasanya sangat tajam, kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu bodoh. Siapapun bisa berbicara demi Zuan sekarang, kecuali Anda. Bukankah memohon untuk pesina laki-laki Anda hanya menambahkan bahan bakar ke api? Wajah Bilinglong memucat ketika dia merasakan tekanan di mata Kaisar. Meskipun begitu, dia masih menegakkan punggungnya dan berkata, karena hanya dia sendiri yang tahu bagaimana mencapai istana di sana. Anda telah mencari keabadian sepanjang hidup Anda, tidak mungkin kamu akan membiarkan kesempatan ini pergi. Petik 2 Meskipun dia tidak tahu bahwa kelompok lain juga telah memperoleh beberapa teks kuno, setelah menghabiskan bertahun-tahun di istana, dia mengerti bagaimana pemikiran Kaisar. Dia selalu menjadi gadis yang cerdas, jadi dia segera menyadari bahwa hanya keabadian yang bisa menahan amarah yang dirasakan Zaur Wizi terhadap Zuan untuk sementara. Benar saja, itu berhasil. Meskipun Zaur Wizi memang yakin, dia tidak mau mengakuinya. Hah, menurutmu aku butuh seseorang seperti dia untuk naik ke sana. Terlepas dari kata-kata itu, tangannya berhenti, dan dia malah melemparkan Zuan ke samping. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke istana terapung. Dengan ketukan jari kakinya, dia langsung menghilang, berlari mendekat. Meskipun puncak tertinggi itu beberapa ratus zang dari pulau tempat mereka berada, bagi seseorang dengan kultifasinya, tidak sulit untuk mencapainya sama sekali. Namun, sosoknya tiba-tiba mulai merosot tak lama kemudian. Ekspresinya berubah. Dia meraih ke arah pulau tempat dia lepas landas. Cakar udara yang tak terlihat meraih tepi benua terapung. Sesaat kemudian, dia langsung kembali ke lokasi asalnya. Penerbangan masih dibatasi, gumam Zaur Wizi dengan ekspresi muram. Untungnya, dia sudah siap untuk ini, atau dia benar-benar tidak akan bisa kembali. Yang mulia, sepertinya ada mekanisme di sini. Mungkin itu solusi untuk menyeberang. Heli dengan cepat datang untuk mendapatkan poin brownies ketika dia menyadari bahwa kaisar tampaknya tidak terlalu senang. Dia menunjuk lempengan batu di tanah. Mata Zaur Wizi berbinar saat dia berjalan ke lempengan batu. Namun, bahkan dengan semua pengetahuannya, dia masih benar-benar tersesat. Ini bisa menjadi diagram surga, tapi mengapa begitu berantakan? Mungkinkah itu perlu disatukan dengan cara tertentu? Petik 2 Segala macam ide masuk ke kepalanya, tetapi pada akhirnya, dia menolak semuanya. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Zuan dan bertanya, bisakah Anda menyelesaikan mekanisme ini? Zuan menggosok lehernya dan menjawab dengan acuh tak acuh, aku bisa, tetapi kamu akan membunuhku begitu aku melakukannya. Mengapa saya repot-repot? Petik 2 Mata Zaur Wizi menyipit, apakah kamu mengancamku? Aku tidak mengancammu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Zuan bertanya-tanya bagaimana Kaisar melumpuhkannya begitu cepat. Mengapa dia tidak bisa melakukan apapun sebagai balasannya? Itu benar-benar menyakitkan. Suara Mili berkata di kepalanya, kultifasinya memang mendalam. Setelah peringkat Master, setiap peringkat adalah transformasi besar. Dia sudah di peringkat abadi bumi sekarang, begitu banyak serangannya sudah di luar pemahaman Anda. Wajar jika Anda tidak bisa membalas sama sekali. Petik 2 Zuan menghela nafas. Ketidakberdayaan semacam ini benar-benar menyebalkan. Mili berkata, karena kamu sudah memanggilku Tuanmu, aku jelas harus bertanggung jawab sebagai Tuanmu. Saya akan mencoba menjelaskan metode yang biasa digunakan orang-orang di wilayahnya dalam istilah yang dapat Anda pahami nanti. Seberapa banyak yang dapat Anda pahami akan tergantung pada Anda. Tetapi dengan bakat Anda, setidaknya, Anda tidak akan menjadi tidak berdaya seperti sekarang ini. Zuan bertanya dengan Masam, mengapa kamu tidak mengajariku sedikit lebih awal? Jika Anda melawan orang-orang di levelnya, apakah saya mengajari Anda hal-hal ini atau tidak, tidak akan membuat perbedaan besar. Ini hanya tentang apakah Anda mati cepat atau lambat. Itu sebabnya saya tidak berpikir itu membuat perbedaan apakah saya mengajari Anda atau tidak. Mili mendengus. Apakah kamu akan belajar atau tidak? Aku akan, aku akan. Zuan segera berseru meminta maaf. Terima kasih, Tuan cantik. Alis mili terangkat. Apa yang kamu panggil aku? Zuan menjelaskan, Anda tahu apa yang terjadi antara saya dan istri Zauhan. Dia seorang permaisuri juga, jadi aku memikirkannya setiap kali aku memikirkan kata permaisuri. Bukankah akan sedikit tidak sopan jika aku memanggilmu seperti itu? Makanya saya ubah sedikit. Bagaimanapun, guru itu cantik, jadi saya jujur ketika saya memanggil Anda seperti itu. Petik 2. Sudut bibir mili tidak bisa membantu tetapi miring ke atas. Itu hanya Tuan, Anda tidak diizinkan untuk menambahkan kata-kata lain. Ya, Tuan cantik. Zuan tampak benar-benar tulus. Mili tidak bisa berkata-kata. Zaur Wizi berkata saat itu, Jika Anda dapat memberi saya kehidupan abadi, dendam masa lalu kita akan sama sekali tidak berarti. Saya tidak akan peduli tentang mereka lagi dan sebaliknya akan membiarkan Anda hidup. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah. Dia mencibir, memotong anggota tubuhmu dan mengubahmu menjadi babi manusia masih membiarkanmu hidup, bukan? Itu tidak akan dihitung sebagai melanggar sumpah. Satu kata dari yang mulia bernilai sembilan kuali suci. Tentu saja aku percaya mereka. Zuan sangat gembira di permukaan, tetapi dia mencibir dalam hati. Aku akan menjadi idiot jika aku percaya kata-kata sialanmu. Tetapi karena kedua belah pihak memiliki motif tersembunyi, mereka mencapai kesepakatan pada akhirnya. Zuan berjalan ke susunan lempengan batu. Ini menggambarkan bintang-bintang di langit. Selama mereka diatur dalam pola yang benar, itu akan berhasil. Dia dengan cepat bergerak di sekitar lempengan batu sambil berbicara. Benar saja, lempengan batu itu bisa meluncur ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Kiri, Raja Pertama Azure Dragon, Tahun ke-51, Benar, Jenderal Perang Macan Putih, Tahun ke-21, Up, Vermillion Birthlight of Thomas, Tahun ke-31, Turun, Black Tortoise Holder of Wisdom, Tahun pertama, Bulan-Bulan Mulia di Tengah. Dia mengingat karakter dari Prasasti dan secara bertahap mencocokkan puzzle lempengan batu dengan bentuk yang sesuai. Ketika dia meletakkan lempengan terakhir secara berurutan, terdengar suara yang jelas dari sesuatu yang dimulai. Mekanisme pelat, dan bahkan tanah di bawahnya, bergetar. Mereka yang hadir melihat sekeliling, tetapi setelah sedikit gemetar, tidak ada perubahan lain. Haley berkomentar sambil terkekeh, Tuan Zhu, apakah ini yang disebut mekanisme yang memecahkan masalah kita? Tatapan Zauruizi menjadi sengit ketika dia melihat Zuan. Namun, Zuan tidak memperhatikan mereka. Dia dengan hati-hati mengamati lempengan-lempengan di tanah. Matanya beralih ke cekungan melingkar di tengah setiap lempengan batu. Dia memikirkan sesuatu, lalu mengeluarkan 81 mutiara dan mengaturnya ke dalam cekungan. Benar saja, mereka sangat cocok. Suara retakan muncul dari bawah tanah. Lempengan batu terus naik dan turun. Kemudian, beberapa lempengan batu tenggelam ke tanah, sementara beberapa lempengan lainnya perlahan naik. Pada akhirnya, mereka membentuk beberapa pilar persegi panjang. Pilar batu baru memiliki diagram yang berbeda, beberapa menyerupai binatang, beberapa menyerupai tanda astrologi. Akhirnya, gemuruh akhirnya berhenti, dan mekanisme menjadi diam lagi. Zuan mengerutkan kening, apakah mekanismenya masih belum sepenuhnya diaktifkan. Dia mencoba untuk memindahkan pilar, tetapi menemukan bahwa meskipun mereka tidak dapat dipindahkan sama sekali, mereka dapat diputar. Selanjutnya, ketika salah satu diputar, itu juga akan membuat beberapa pilar lainnya ikut berputar. Jadi begitu, Zuan menyadari apa yang terjadi, tetapi dia segera mengerutkan kening. Meskipun dia memiliki gambaran kasar tentang solusinya, dia tidak tahu kondisi seperti apa yang harus dipenuhi pilar. Banyak karakter di Prasasti sudah hilang. Zaur Wizi tiba-tiba tertawa keras. Jadi itu dia. Bagaimanapun juga, surga ada di pihakku. Kecil, kamu sudah kehilangan nilaimu untukku. Dia menatap Zuan dengan tatapan jahat, seolah-olah dia akan menyerang pada saat itu juga. Dia bahkan belum membuat sumpah itu, jadi dia tidak perlu khawatir. Zuan tetap benar-benar tenang, seolah-olah dia sudah berharap banyak. Saya menyarankan Anda untuk tidak membakar jembatan Anda begitu cepat. Bahkan jika Anda mengetahui pola yang benar, Anda tidak dapat membuka mekanisme ini tanpa saya. Dia sudah menyadari bahwa karena dia telah menemukan bagian dari solusi dalam perjalanannya ke sini, bagaimana mungkin orang-orang itu tidak menemukan apapun. Mereka pasti telah menemukan jawaban mereka sendiri. Zhao Ruizi ragu-ragu. Dia tidak segera mengambil tindakan dan malah memerintahkan Heli, cocokkan diagram berdasarkan prasasti-prasasti yang kami temukan di reruntuhan itu. Dia sudah membuat keputusan untuk mengebiri Zuan segera setelah Heli memecahkan mekanismenya. Bab 862 Sangat, bagaimana mungkin Heli memberikan kesempatan yang begitu besar untuk memberikan kontribusi. Dia dengan cepat bergegas dan mengingat prasasti-prasasti. Di atas kekacauan terletak awan gelap, gerbang surgawi terbuka lebar. Matahari besar kembali ke Istana Emas, bintang selatan bergerak di sekitar Alyot. Kanopi kekaisaran terletak dalam warna ungu, musik elegan memasuki Zeng. Mereka yang mengerti akan menerima hidup yang kekal. Benar saja, ada awan gelap, gerbang surgawi, matahari besar, Istana Emas, dan diagram lainnya. Dia hanya harus mencocokkan diagram. Sayangnya, setiap kali dia mencocokkan dua dari mereka dan mencoba mencocokkan lebih banyak, yang cocok akan mulai berputar dan mengacaukan urutannya. Dia mencoba segala macam hal yang berbeda, tapi sayangnya, dia tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Dia berkeringat dingin. Zaur Wizi, setelah melihat Heli gagal, berjalan mendekat dan mendorongnya ke samping. Sampah, Anda bahkan tidak bisa mengurus sesuatu yang begitu mudah. Petik 2 Setelah mengatakan itu, dia mulai memutar pilar itu sendiri. Empat dari mereka segera dicocokkan, karena dia memperhatikan dengan amas sepanjang waktu. Tetapi ketika dia mengerjakan dua yang terakhir, dia menemukan bahwa apapun yang dia lakukan, itu akan merusak pilar lain yang telah dia cocokkan dengan benar. Dia mengerutkan kening. Dia mencoba beberapa kali lagi, tapi dia tidak bisa menandingi kenamnya. Dia juga berakhir tidak berdaya. Heli harus menahan senyumnya. Dia berpikir dalam hati, untuk apa kau mengutupku? Saya pikir Anda tangguh atau sesuatu, tapi ini dia. Tentu saja, tidak mungkin dia mengatakan hal-hal ini dengan lantang. Zaur Wizi tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Dia berbalik dan menatap Zuan. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu dapat mengaktifkan mekanisme ini. Tapi tentu saja, kata Zuan bangga. Zaur Wizi mendengus. Kalau begitu, lakukan saja. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan segera membuatmu mengerti apa artinya penyesalan. Zuan menggelengkan kepalanya. Kamu akan segera membunuhku jika aku membantumu dengan mekanisme ini. Aku tidak sebodoh itu. Zaur Wizi berkata dengan serius, jangan khawatir, ada begitu banyak orang di sini untuk menjadi saksi. Aku berjanji tidak akan membunuhmu selama kamu mengaktifkan mekanisme ini. Kata-katamu sama bagusnya dengan kentut. Kamu baru saja akan menyerang beberapa saat yang lalu. Zuan mencibir. Zaur Wizi marah dengan kata-kata Zuan. Sudah lama sejak ada orang yang berani berbicara dengannya seperti ini. Anda telah berhasil mengendalikan Zauhan untuk plus 444. Tetapi demi mendapatkan apa yang sebenarnya dia inginkan, dia menahan amarahnya dan berkata, aku bisa bersumpah jika kamu tidak mempercayaiku. Zuan menggelengkan kepalanya. Elemen penjara bawah tanah ini tidak stabil. Sumpah mungkin tidak berhasil. Zaur Wizi terkejut. Lagi pula, hanya orang seperti dia yang bisa merasakan ketidaknormalan di dunia ini. Bagaimana orang ini memperhatikan itu? Kamu menolak ini dan itu, jadi apa yang kamu inginkan? Bentaknya, kesal. Zuan berkata, jangan bicara tentang sumpah, tapi lebih pada minat. Akan ada berbagai macam mekanisme untuk diselesaikan di penjara bawah tanah ini, dan Anda akan membutuhkan saya untuk menyelesaikan hampir semua mekanisme tersebut. Kami baru saja menyelesaikan benua terapung pertama, ada dua lagi yang akan datang. Istana Mega itu pasti akan memiliki semua jenis teka-teki yang lebih kompleks. Jika Anda melukai saya sebelumnya dan saya tidak dapat membantu Anda dengan mekanisme apapun yang akan datang, menyebabkan Anda gagal mendapatkan keabadian yang telah lama Anda cari, bukankah itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup Anda? Dia jelas tidak akan mempercayai Kaisar semudah itu, tetapi dia harus menenangkannya untuk sementara waktu. Demikian pula, dia juga ingin mencapai istana tertinggi, menemukan rahasia Kaisar pertama, dan mendapatkan bagian kedua dari sutra asal primordial. Dengan bantuan mili, dia praktis akan bertarung di wilayah asalnya. Dia bisa menggunakan tata letak istana untuk memiliki kesempatan melawan Kaisar. Tapi ini adalah pertukaran kepentingan bersama. Karena saya membantu Anda memperoleh hidup yang kekal, apa yang dapat Anda berikan kepada saya? Zuan bertanya. Wajah Zaur Wizi menjadi gelap. Bukankah aku berjanji untuk membiarkanmu hidup? Saya sudah memberi Anda itu, namun Anda menginginkan lebih. Petik 2. Bukankah hidupku ini terlalu tidak berarti dibandingkan dengan kehidupan abadi? Zuan tampak seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Saya tidak tertarik untuk ditipu seperti itu. Kita semua bisa mati di sini jika kamu mau. Petik 2. Haley bahkan mulai merasakan kekaguman. Anak ini benar-benar sesuatu. Dia berjudi dengan nyawanya sendiri di sini. Dia berharap dia bisa bernegosiasi dengan Kaisar juga, tetapi dia akan kehilangan kepercayaan diri setiap kali mereka saling berhadapan. Bilinglong menggigit bibirnya dengan erat. Meskipun rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa Kaisar mungkin akan setuju karena obsesinya terhadap keabadian, dia masih khawatir. Dia sangat ingin tahu apa yang akan diminta Zuan. Baiklah, aku akan memperlakukanmu dengan lembut kalau begitu. Apa yang kamu inginkan? Zaur Wizi berencana untuk menenangkan orang ini terlebih dahulu, agar dia membantu mendapatkan keabadian. Kemudian, dia perlahan-lahan akan menyelesaikan semuanya setelahnya. Zuan menunjuk ke arah Bilinglong. Aku menginginkannya. Zaur Wizi meledak dengan amarah. Kamu mencari kematian. Aura ganas meletus darinya, plus namun, Zuan terus berdiri di tempat, menatap langsung ke arahnya tanpa sedikitpun rasa takut. Haley sudah sangat kagum. Anak ini benar-benar luar biasa. Bahkan aku akan berlutut. Zuan dan Putri Mahkota telah melakukan begitu banyak hal untuk membuat marah Kaisar, namun Kaisar tidak dapat menyeberangi Pulau Terapung dan melakukan apapun. Sekarang, Zuan meminta Putri Mahkota tepat di depan wajah Kaisar. Dia sangat ingin tahu bagaimana Kaisar akan menjawab. Bilinglong khawatir tentang keselamatan Zuan, tetapi bagaimana dia bisa memperkirakan bahwa dia akan meminta hal seperti itu. Dia langsung tersipu. Apa yang akan aku lakukan denganmu? Dia bahkan tidak bisa menggambarkan bagaimana perasaannya saat ini. Dia tidak tahu mengapa dia menuntut sesuatu seperti itu. Bukankah dia menyodok tumit Akilis Kaisar? Tapi rasionalitas adalah satu hal, dan emosi adalah hal lain, apalagi, lebih banyak wanita yang emosional. Zuan mengambil risiko besar untuk mengakui cintanya padanya. Jantungnya berdebar kencang saat dia berpikir, apakah dia benar-benar peduli padaku? Adapun keselamatan Zuan, dia malah berhenti mengkhawatirkan hal itu. Sebagai seseorang dari keluarga kerajaan, dia tahu seperti apa Kaisar itu. Selama dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan keabadian, apa yang diperhitungkan oleh seorang wanita sepele. Selanjutnya, itu hanya janji vokal. Politisi manapun akan selalu siap untuk menarik kembali kata-kata mereka kapan saja. Adapun mempermalukan keluarga kerajaan, itu juga tidak masalah, karena dia hanya harus membungkam semua orang yang hadir. Dengan begitu, tidak ada yang akan pernah tahu bahwa dia membuat janji yang memalukan. Zuan dengan tenang berkata, kamu menginginkan hidup yang kekal, jadi aku akan membantumu. Setelah Anda mendapatkan kehidupan abadi, Anda akan memiliki wanita tanpa akhir, jadi mengapa Anda harus berpegang teguh padanya? Jika Anda benar-benar tidak mau, bunuh saja kami sekarang. Anda dapat mencari sendiri kehidupan abadi yang cepat itu. Ekspresi Zawar Wizi berubah beberapa kali. Pada akhirnya, dia dengan dingin berkata, baiklah, tapi itu berdasarkan premis bahwa kamu benar-benar dapat membantuku. Dia sudah membuat keputusannya. Begitu Zuan membantunya memasuki istana itu, dia akan langsung meledakkan pria itu berkeping-keping untuk melampiaskan kebenciannya. Dia tidak lagi berminat untuk perlahan menyiksa Zuan lagi. Heli dan tentara lainnya telah menunggu Kaisar untuk mencabik-cabik Zuan. Mereka tidak menyangka akan mendengar jawaban seperti itu. Prinsip moral keluarga kerajaan benar-benar kurang. Anda bahkan dapat memberikan istri Anda sendiri. Tunggu, apakah ini istrimu atau menantu perempuanmu? Seperti yang diharapkan, yang mulia murah hati. Zuan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia berbalik dan meraih tangan Bilinglong. Mulai sekarang, kau milikku. Bilinglong mulai sedikit pusing. Semuanya terasa seperti ilusi, namun semuanya nyata. Wajahnya benar-benar merah. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Haruskah dia menghadapinya dengan ekspresi bahagia? Rasa malunya sebagai seorang wanita membuatnya tidak mungkin melakukan itu di depan begitu banyak orang. Tapi dia mungkin menyakiti Zuan jika dia mengatakan hal lain. Itu sebabnya dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Kelopak mata Zhao Ruizi berkedut. Pecahkan mekanisme ini dulu, atau aku akan membunuh kalian berdua sekarang juga. Anda telah berhasil mengendalikan Zauhan untuk plus 766 plus 766 plus 766. Zuan berkata sambil tertawa, tenang, ini cukup mudah. Dia berlari ke pilar dan memutarnya. Dia membuat catatan mental tentang pilar mana yang akan berputar ketika dia memutar satu pilar, dan dia memutar semuanya beberapa kali. Setelah menguji semuanya, dia menuliskan serangkaian angka di tanah. Zhao Ruizi mulai tidak sabar. Apa sih yang kamu lakukan? Zuan membalas, apa yang kamu tahu? Ini disebut aljabar linier. Ini adalah puncak dari kebijaksanaan dunia tertentu. Bab 863. Aljabar linier. Zhao Ruizi mengerutkan kening. Dia bahkan tidak punya waktu untuk merasa marah. Dia berpikir, buku petunjuk rahasia macam apa ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Lupakan dia, bahkan Mili, yang telah membaca seluruh perpustakaan keluarga kerajaan Kin, bingung. Apa sih aljabar linier itu? Kenapa aku tidak tahu ini apa? Hanya Bilinglong yang tampaknya telah menangkap sesuatu. Dia ingat bahwa menurut informasi Zuan, dia tampaknya adalah guru matematika Akademi Bright Moon. Lebih jauh lagi, ketika dia melakukan perjalanan melalui Akademi Kerajaan, bahkan para guru yang dihormati itu dibuat kagum dengan pengetahuannya. Aljabar linier, ini mungkin salah satu kahlian khusus yang dia miliki. Zuan mengkonfirmasi prasasti-prasasti dengan Zaur Wizi sekali lagi, dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Awan gelap harus dicocokkan dengan gerbang surgawi, ini menggambarkan situasi kami ketika kami pertama kali tiba di pulau ini. Tetapi bagian terakhir melibatkan astrologi kuno, jadi Zuan tidak terlalu memahaminya. Namun, baik atau buruk, dia memiliki nenek yang banyak membaca bersamanya. Dia meminta bantuan mili. Dengan begitu, dia mendapatkan gambaran kasar tentang rahasia prasasti. Gerbang surgawi, terletak di sudut 28 rasi bintang, matahari besar, secara alami adalah matahari itu sendiri. Istana Emas secara historis mengacu pada halaman istana tempat surga dan bumi bersemayam, sedangkan kandang terlarang ungu dari benda-benda langit kuno adalah tempat tinggal di dalam langit dan bumi. Astrologi kuno membagi langit menjadi tiga selungkup dan 28 rasi bintang. 28 rasi bintang itu diatur dalam kelompok tujuh, dan kelompok-kelompok itu dibagi menjadi utara, selatan, timur, dan barat melalui azure dragon, vermilion bird, white tiger, dan black tortoise. Bintang selatan kemungkinan besar merujuk pada bintang sagitarius, bintang selatan yang bergerak di sekitar aliot seharusnya merupakan fenomena langka menurut astrologi normal, dan itulah yang membuat kaisar putus asa sebelumnya. Tapi lempengan-lempengan ini berhubungan dengan langit, dan dia hanya harus mencocokkan semuanya. Mereka tidak benar-benar membutuhkan fenomena astrologi tertentu. Imperial Canopy, mengacu pada bintang Imperial Canopy dari kanopi terlarang ungu, ungu, mengacu pada bintang kaisar. Musik elegan, di zaman kuno mengacu pada musik sia, dan orang-orang sia adalah keturunan Suanyuan. Itu berarti mengacu pada bintang Suanyuan. Zheng, mengacu pada bintang Zheng dari enklosure pasar surgawi. Dengan bantuan mili, Zuan dengan cepat memecahkan rahasia prasasti. Dia hanya harus mencocokkan mereka ke posisi yang tepat. Jenis TKTQ berputar pilar ini tidak akan terlalu sulit untuk dipaksakan jika itu sederhana, tetapi mekanisme serumit prasasti-prasasti membuat pengujian acak menjadi sia-sia. Tetapi meskipun TKTQ kuno itu cukup dalam, itu tidak terlalu sulit bagi seseorang seperti dia yang memiliki pendidikan tinggi. Itu hanya masalah aljabar linier. Dia memberi setiap pilar nomor, lalu mencatat bagaimana yang lain berputar sesuai dengan rotasi pilar pertama. Misalnya, jika pilar kedua tidak berputar, itu akan menjadi 0. Jika pilar ketiga berputar sekali, itu akan menjadi 1. Jika pilar keempat berputar 2 kali, itu akan menjadi 2, dan seterusnya. Dia kemudian dapat mengingatnya sebagai D1 sama dengan 1,0, 1,2 T. Kemudian, jika dia memutar pilar pertama X1 kali, pilar tersebut akan menjadi X1 asteris D1. Jika dia memutar pilar kedua X2 kali, pilar itu akan menjadi XX asteris D2. Dari sana, pilar terakhir adalah X1 asteris D1 asteris D2 plus X3 asteris D3 plus, sama dengan B. B akan menjadi konstanta, karena mereka memiliki posisi akhir yang tepat dari prasasti-prasasti. Dia bisa menyimpulkan keadaan akhir pilar dan berapa kali setiap pilar harus diputar. Barisan tersebut kemudian akan menghasilkan persamaan linear homogen, dan X1, X2, X3. Semuanya dapat diselesaikan. Ini akan memberi tahu dia berapa kali dia harus memutar setiap pilar, sehingga memberinya status terakhir dari prasasti-prasasti yang disajikan. Zaur Uizi benar-benar tersesat saat dia melihat Zuan menulis simbol yang belum pernah dia lihat sebelumnya di tanah. Dia tidak bisa membantu tetapi memberi yang lain beberapa pandangan. Dia melihat apakah itu Bilinglong, Haley, atau siapapun, mereka semua tampak tercengang, membuatnya merasa jauh lebih baik. Beberapa saat kemudian, Haley tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Kaisar. Dia melihat Kaisar mengangguk sedikit ketika dia melihat Zuan menggambar simbol-simbol aneh itu, seolah-olah itu masuk akal baginya. Dia langsung merasakan kekaguman. Bagaimanapun juga, yang mulia adalah yang mulia, dia bahkan bisa memahami hal-hal ini. Zuan akhirnya berdiri setelah beberapa saat. Selesai. Kemudian, dia berjalan ke lempengan batu, memutar pilar sesuai dengan jawaban yang dia hitung. Benar saja, semua diagram cocok setelah dia memutarnya secara berurutan. Gemuruh lain muncul dari bawah tanah saat mekanisme mulai aktif. Mekanisme lempengan batu menyala. Kemudian, cahaya itu naik, menyinari mutiara bercahaya yang telah Zuan tempatkan di lubang sebelumnya. Sinar cahaya melesat keluar dari mutiara bercahaya, mengenai bagian tertentu dari lempengan batu. Lempengan itu kemudian sedikit miring. Tetapi tidak banyak yang terjadi bahkan setelah mereka yang hadir menunggu beberapa saat. Zhao Ruizi mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Dia tidak terburu-buru untuk mengkritik Zuan, karena berbagai tanda telah membuktikan bahwa metode Zuan adalah yang paling tepat. Apakah mereka masih kekurangan sesuatu? Dia tidak bisa memikirkan apapun, jadi dia menatap Zuan. Sebagai seorang kaisar, dia tidak harus melakukan semuanya sendiri. Dia hanya bisa menyerahkan sakit kepalanya untuk dipikirkan bawahannya. Zuan juga bingung. Bukankah dia sudah melakukan semuanya dengan benar? Mengapa tidak terjadi apa-apa? Mili tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apakah kamu masih ingat baris terakhir pada prasasti yang kita lihat itu? Bulan-bulan yang mulia di tengah. Zuan diam-diam mengucapkan kata-kata itu. Dia melihat sedikit depresi di mana seberkas cahaya menghantam lempengan itu. Bentuk depresi menyerupai cermin. Dia memikirkan sesuatu, dan mengeluarkan cermin jiwa rajakin, sesuatu yang dia dapatkan dari ular bulan giyok. Benar saja, bentuknya sangat cocok. Zuan telah mencoba segala macam metode untuk mengaktifkannya sejak dia mendapatkan cermin, tetapi cermin itu tidak pernah bereaksi apapun. Tapi sekarang, ketika cahaya itu mengenai cermin, itu tampak menjadi hidup. Itu menyala seperti matahari kecil, menjadi sangat menyelaukan sehingga tidak ada yang bisa melihat langsung ke arahnya. Seberkas cahaya cemerlang melesat keluar dari cermin, menembus awan dan mendarat di suatu tempat di gunung suci ketiga. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Cahaya kuning cerah yang sangat lebar perlahan turun dari gunung suci. Itu terbentang seperti karpet, dan segera mencapai gunung suci kedua. Setelah itu, hamparan cahaya kuning terang yang serupa muncul dari gunung kedua, berjalan menuju tempat kelompok itu berada. Itu dengan cepat berhenti di dekat susunan lempengan batu, membentuk jembatan cahaya transparan di antara pulau-pulau. Setelah jembatan terbentuk, cahaya yang berasal dari mutiara bercahaya di lempengan batu berangsur-angsur menghilang. Cermin jiwa raja kin juga kembali normal. Zuan dengan cepat menyimpannya, karena itu adalah harta mutlak yang tidak bisa dia hilangkan. Zawruizi menatapnya. Dia tahu bahwa cermin itu juga istimewa. Dia baru saja akan mengambilnya dan melenyapkan Zuan, tetapi dia ingat apa yang dikatakan Zuan sebelumnya. Dia bahkan telah menyaksikan keterampilan Zuan dengan simbol-simbol aneh itu, jadi bocah itu mungkin benar-benar ahli dengan teka-teki seperti itu. Karena itu, dia memutuskan untuk menunggu saat ini, karena di masa depan, mungkin benar-benar ada situasi di mana dia membutuhkan Zuan. Setelah menenangkan niat membunuhnya, Zawruizi adalah orang pertama yang melangkah ke jembatan cahaya. Dia berhati-hati pada awalnya, tetapi dia segera menemukan bahwa meskipun jembatan itu tampak transparan dan menakutkan, itu seperti berjalan di tanah yang kokoh. Tidak perlu khawatir akan jatuh. Apakah ini salah satu yang disebut metode keabadian? Mata Zawruizi membara dengan gairah saat dia menatap istana yang jauh. Sosoknya berubah menjadi kabur dan dia dengan cepat tiba di pulau kedua. Heli dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Lagi pula, mungkin ada peluang luar biasa yang terkait dengan makhluk abadi di depan. Siapa yang tidak ingin bagian dalam hal itu? Zuan berteriak menyedihkan di dalam. Dia ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa menggunakan jembatan cahaya untuk membunuh Kaisar, tetapi apakah itu mutiara atau pilar, semuanya terpasang dengan kuat di tempatnya. Dia tidak bisa memindahkan mereka sama sekali. Lupakan saja, aku akan mencari kesempatan lain. Gumamnya sambil membawa Bilinglong ke jembatan juga. Bilinglong sangat terkejut. Dia melihat sekeliling dengan penuh semangat saat dia berjalan di jembatan cahaya. Namun, Zuan telah melihat adegan serupa di pertunjukan dan permainan yang dia mainkan, jadi itu tidak terlalu istimewa baginya. Dia diam-diam mengeluarkan cermin jiwa. Tampaknya telah diaktifkan sebelumnya. Apakah itu memiliki kemampuan sekarang? Dia pikir. Tapi sayangnya, itu tetap tak bernyawa sepanjang waktu. Dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Apakah aku baru saja salah paham? Gumamnya sambil mengerutkan kening. Sementara Zuan memegang cermin, Bilinglong kebetulan berdiri di belakangnya, menatapnya dengan bingung. Zuan menundukkan kepalanya untuk melihat ke cermin, dan darah segera keluar dari hidungnya. Bab 864 Cermin memantulkan pemandangan putih yang bersinar. Tulang selangka Bilinglong yang indah, bahunya yang halus dan bulat, dan semua fitur halus dan lembut lainnya ditampilkan sepenuhnya. Meskipun mereka berdua telah tidur bersama dengan telanjang bulat di Istana Seratus Bunga, Zuan telah menghabiskan sebagian besar waktu itu tanpa sadar. Begitu dia bangun, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, jadi dia tidak punya waktu untuk menghargai pemandangan ini. Bilinglong melihat Zuan tiba-tiba menatap kosong ke cermin, dua garis darah keluar dari hidungnya. Dia dengan cepat mengeluarkan sapu tangan untuk membantunya menyeka darah, suaranya gugup dan khawatir. Apa yang salah? Apakah Anda terluka atau diracuni? Tapi itu hanya membuat hidung Zuan semakin berdarah. Ah Zu, jangan membuatku takut seperti itu. Wajah Bilinglong memucat. Dia segera bergegas untuk melihat apa yang terjadi padanya. Tiba-tiba, matanya berkedip ke cermin di tangannya. Ekspresinya kosong pada awalnya, tapi kemudian dia berteriak. Tangannya menutupi dadanya, wajahnya yang menawan menjadi merah seluruhnya. Dia menatapnya dengan malu dan kesal. Zuan akhirnya tersadar dari linglungnya. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Aku benar-benar tidak. Aku tidak tahu bahwa hal ini akan memiliki efek seperti itu. Berhenti mengarahkan cermin itu padaku. Bilinglong sudah hampir menangis. Penolakan naluriahnya sebagai seorang wanita muda telah membuat pikirannya kosong. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Zuan dengan cepat menyingkirkan cermin itu. Maaf, aku tidak bereaksi cukup cepat. Bilinglong menggigit bibir merahnya dengan ringan. Dia menatapnya dengan kaku, seolah-olah dia akan menggigitnya. Zuan bergumam pelan, ini tidak seperti aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apa katamu? Mata Bilinglong melebar. Tidak ada, hahaha. Zuan menyerahkan cermin jiwa Raja Kin. Kau ingin melihatku juga? Dengan begitu, kita akan seimbang. Bilinglong hendak menghujaninya dengan omelan, tetapi dia tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak bisa menahan tawa, tetapi dia kemudian membuang muka. Siapa yang ingin melihatmu? Ambil atau tinggalkan, jika Anda melewatkan kesempatan ini. Tawaran ini tidak akan pernah kembali. Zuan menyerahkan cermin itu lagi. Aku tidak menginginkannya. Bilinglong bahkan mulai mengagumi orang ini. Bagaimana dia begitu tak tahu malu. Dia ingin berbalik, namun dia merasa sangat sulit untuk benar-benar marah. Apa yang orang ini lakukan padaku? Dengan dengusan dingin, sebuah suara membentak. Apakah kalian berdua sudah selesai menggoda? Cepat ke sini. Keduanya mendonga dan melihat bahwa Zaur Wizi sedang berdiri di tepi gunung suci kedua, dengan dingin menatap mereka berdua. Tatapan tajamnya tampak seolah-olah dia sedang melihat babi yang dia coba masukkan ke dalam kandang. Bilinglong tersipu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Zuan berdiri di depannya dengan tenang, membantunya menahan sebagian tekanan. Kami datang, kami datang. Mengapa Anda membuat kami terburu-buru seperti ini? Petik 2 Ketika dia melihat bahu lebar pria di depannya, Bilinglong merasa hangat di dalam. Dia sendiri yang selalu menjadi orang yang mengendalikan semua yang terjadi di Istana Timur, melindungi putra mahkota yang bodoh dari segala sesuatu di luar. Sekarang, dia akhirnya tahu betapa hebatnya memiliki orang lain yang bisa merawatnya. Keduanya berjalan melintasi jembatan cahaya, satu demi satu. Bilinglong agak malu karena apa yang baru saja terjadi. Karena itu, dia sengaja berjalan beberapa langkah di belakangnya. Zuan memanggilnya beberapa kali, tetapi dia mengabaikannya, jadi dia hanya bisa menyerah. Mili benar-benar tidak bisa terus menonton dan berkomentar, bagaimana dia bisa memaksa dirinya untuk berbicara denganmu setelah kamu baru saja melihatnya telanjang. Bukannya aku belum pernah melihat semuanya sebelumnya. Kenapa dia harus sebegitu malunya? Zuan agak bingung. Sepertinya kamu masih belum benar-benar memahami wanita. Mili memutar matanya. Dia merasa tidak ingin memperhatikannya lagi. Aku bahkan tidak melakukannya dengan sengaja. Bagaimana aku bisa tahu bahwa cermin sialan itu begitu rendah? Zuan berseru dengan marah. Rendah. Lalu ada apa dengan seringai di bibirmu itu? Mili dengan kejam mengeksposnya. Wajah Zuan memanas. Dia segera mencoba mengalihkan kesalahan dan berkata, ini salah cermin sialan kalian karena memiliki fungsi bodoh itu. Tunggu. Kaisarkin menyorotkan cermin ini padamu saat itu. Mili langsung memotongnya. Huff. Apakah kamu pikir semua orang seperti kamu? Cermin itu digunakan untuk mencerminkan organ dalam seseorang, untuk melihat apakah mereka menyembunyikan kesetiaan. Itu mungkin belum sepenuhnya pulih kekuatannya dan tidak bisa menembus tubuh, hanya melalui pakaian. Pernahkah Anda mendengar sebelumnya bahwa seperti apa harta itu tergantung pada tuannya? Cermin ini selalu merupakan harta yang terhormat di tangan Kaisarkin berturut-turut, namun menjadi sangat tidak senonoh ketika jatuh ke tangan Anda. Petik 2 Zuan terdiam. Dia harus mengakui, bagaimanapun, bahwa dia menyukai fungsi melihat melalui pakaian jauh lebih baik daripada melihat organ dalam seseorang. Huff. Aku seharusnya tidak membiarkannya meningkatkan bahkan jika ada kesempatan di masa depan. Tunggu. Apa yang terjadi jika aku menyinari Mili? Tapi dia mungkin akan dipukuli sampai mati jika dia mencobanya, jadi dia dengan tegas memotong pikiran yang menggoda itu. Keduanya dengan cepat melintasi jembatan cahaya, tiba di benua terapung kedua. Kulit Zaur Wizi merinding saat melihat pipi Bilinglong memerah. Kapan wanita ini pernah menunjukkan sisi dirinya yang ini? Dia menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menundukkan niat membunuhnya. Dia telah menyaksikan bagaimana Zuan telah memecahkan mekanisme sebelumnya, anak ini masih berguna baginya. Dia akan membuat keputusannya setelah dia mendapatkan metode keabadian. Kelompok itu melanjutkan menuju jembatan cahaya lainnya. Pemandangannya sangat berbeda dari benua terapung yang baru saja mereka kunjungi. Benua sebelumnya penuh dengan aroma buah, dunia yang semarak dengan tanaman hijau dan kehidupan. Benua terapung kedua juga memiliki banyak pohon, tetapi semakin dalam mereka pergi, semakin suram lingkungan mereka. Lingkungannya penuh dengan batu dan pasir. Bahkan ada warna merah samar di banyak batu yang menyerupai darah yang menggumpal. Hati-hati, semuanya. Mungkin ada bahaya yang mengintai. Haley merasakan bahaya saat menyaksikan penampilan Zuan. Dia harus membuktikan nilainya sendiri, hanya dengan begitu dia tidak akan begitu mudah dibuang oleh Kaisar. Semua tentara yang sudah mati itu mengalihkan tangan mereka ke senjata mereka. Mereka melihat sekeliling mereka dengan hati-hati. Mungkin karena dia merasakan ketegangan yang tiba-tiba, Bilinglong tanpa sadar mencondongkan tubuh lebih dekat ke sisi Zuan. Namun, dia tidak bisa terlalu dekat setelah apa yang baru saja terjadi. Zuan memegang tangannya untuk menghiburnya. Dia menggigit bibir merahnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak menarik tangannya kembali. Jangkauan indera Zaurwizi diperluas, jadi dia secara alami mendeteksi gerakan kecil mereka. Ekspresinya menjadi gelap, tetapi karena dia sudah setuju untuk menyerahkan Bilinglong kepada Zuan, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa menghukum Zuan bahkan jika dia menyerang, dan itu malah akan menghancurkan citranya di depan orang lain. Dia mungkin juga berpura-pura tidak tahu sekarang dan akhirnya melunasi hutang dengan Zuan begitu dia mendapatkan keabadian. Tiba-tiba, pramuka di depan membawa kembali pembaruan. Ada sesuatu yang muncul. Suaranya penuh alarm, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan. Kelompok itu melihat ke arah suara itu. Mereka melihat hamparan hitam besar sosok manusia, semuanya dengan senjata di tangan. Yang paling penting, mereka bahkan melihat garis besar beberapa kavaleri dan kereta perang. Ini adalah seluruh pasukan. Zaur Wizi mendengus. Apa yang kalian semua panik? Mereka tidak lain hanyalah beberapa patung. Petik 2 Baru kemudian yang lain melihat bahwa sosok-sosok gelap itu bukanlah benar-benar manusia, melainkan sosok-sosok tanah liat. Hanya saja mereka memiliki proporsi yang sama dengan orang sungguhan dan memegang senjata sungguhan. Zuan benar-benar menemukan adegan itu akrab. Bukankah ini tentara terakota? Dia pernah melihat mereka sebelumnya di Sian, dan bahkan bertarung melawan mereka di penjara bawah tanah. Sekarang dia melihat mereka seperti ini lagi, dia benar-benar menemukan mereka sangat mengemaskan. Jangan panik, jangan panik, semuanya. Saya sudah memeriksa dan memastikan mereka bukan makhluk hidup. Haley dengan cepat mencoba menenangkan anak buahnya. Mereka terus maju. Meskipun mereka tahu bahwa patung-patung itu palsu, karena tentara terakota dibagi menjadi dua kelompok di kedua sisi jalan, sepertinya mata mereka mengikuti gerakan kelompok. Tetapi pada pemeriksaan lebih dekat, itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh cahaya dan bayangan yang terpantul dari mereka. Kelompok itu masih merasa sedikit takut, karena patung-patung itu sangat hidup. Patung-patung itu benar-benar menyeramkan. Orang yang paling nyaman selain Zuan adalah Zaur Wizi. Matanya penuh pujian saat dia memeriksa patung-patung itu. Dia bertanya-tanya apakah itu patung pasukan elit, karena mereka benar-benar mengesankan untuk dilihat. Zuan berkata kepada Mili, aku ingat adegan itu saat pertama kali bertemu denganmu lagi. Mili mendengus. Aku benar-benar seharusnya memukulmu sampai mati saat itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah di tengah kalimatnya. Ada yang tidak beres dengan patung-patung ini, hati-hati. Tiba-tiba, seorang prajurit terakota yang benar-benar tak bernyawa sesaat sebelum mengayunkan pedangnya ke bawah. Itu sangat cepat, dan bersama dengan fakta bahwa kelompok itu lengah, sangat sulit untuk bertahan. Untungnya, kultifasi Zuan sudah luar biasa, dan dengan pengingat Mili, dia dengan cepat melindungi Bilinglong dan menghindari serangan itu. Meski begitu, sebuah sudut masih memotong pakaiannya. Tentara kematian Raja Kimanor tidak seberuntung itu. Jeritan menyedihkan naik dan turun. Hampir setengah dari mereka sudah penuh dengan lubang dari pedang dan tombak. Bab 865 Meskipun prajurit Raja Kimanor semuanya adalah elit yang dipilih dengan cermat, Heli baru saja memeriksa sendiri prajurit terakota itu dan berjanji bahwa mereka adalah patung tak bernyawa. Mereka tidak menyangka patung-patung itu tiba-tiba menjadi hidup sama sekali. Lebih jauh lagi, serangan para prajurit terakota itu tajam dan mematikan, koordinasi mereka sangat baik. Mereka seperti tentara yang terlatih. Sampai-sampai kematian yang dikenakan mungkin bisa menghindari satu atau dua serangan, tetapi mereka tidak bisa menghindari tombak dan tombak yang menyerang dari arah lain. Mereka semua mengutuk Heli ke neraka saat mereka mati. Itu semua karena kawan babi sialan ini. Ketika dia melihat bahwa setengah dari bawahannya telah terbunuh begitu cepat, Zaur Wizi meledak dalam kemarahan. Tidak masuk akal. Ledakan kekuatan menyebar keluar. Pada saat yang sama, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Bahkan sebelum ada yang bisa melihat apa yang sedang terjadi, semua prajurit terakota dalam selusin zang telah runtuh berkeping-keping. Aku harus mengakui bahwa orang ini cukup kuat. Suara Mili terdengar di telinga Zuan. Dia bisa dengan jelas merasakan keseriusan dalam suaranya. Zuan memaksakan tawa. Bibi, apakah kamu baru menyadarinya sekarang? Aku sudah tahu itu sejak lama. Mili mendengus dan mengabaikannya. Semua prajurit Raja Kimanor yang tersisa bergegas ke sisi Zaur Wizi. Meskipun mereka tahu bahwa Kaisar mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi, itu adalah sesuatu yang akan mereka khawatirkan nanti. Prajurit terakota bisa mengambil nyawa mereka saat itu juga. Adapun mayat rekan mereka, mereka tidak bisa diganggu sama sekali saat ini. Bahkan ekspresi Zaur Wizi muram saat dia menatap kekejauhan, hamparan gelap prajurit terakota. Hanya Zuan yang tampaknya tidak terlalu terpengaruh. Lagi pula, dia sudah mengenal mereka dengan baik. Matanya beralih ke tentara kematian Raja Ki, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan bingung, Tuan yang cantik, tidakkah Anda merasa mereka tidak berdarah sebanyak yang seharusnya? Kamu benar, ini seperti darah dengan cepat diserap oleh tanah begitu menetes, kata Mili bingung. Tapi bukankah tanah kering seperti itu biasa melakukan hal seperti ini? Saya harap saya terlalu banyak berpikir. Ekspresi Zuan menjadi gelap. Sebuah gemuruh tiba-tiba meletus di kejauhan. Mereka yang hadir terkejut, karena mereka tahu bahwa itu adalah suara pasukan yang sedang berbaris. Pauai yang tertip ini adalah tanda merek dagang dari tentara yang kuat. Lebih jauh lagi, langkah kaki itu tampaknya bahkan selaras dengan dunia, membuktikan bahwa mereka telah menerima pengakuan dari langit dan bumi. Bahkan Zaur Wizi tanpa sadar mundur. Tidak peduli seberapa kuat dia, mengalahkan seluruh pasukan besar berada di luar kekuatannya. Tepat pada saat itu, sekelompok prajurit terakota yang gelap berhenti. Kemudian, mereka menarik kembali busur mereka. Sepersekian detik kemudian, badai panah jatuh dari langit. Suara melengking dari udara yang merobek bergema di langit. Sangat mudah untuk melihat betapa kuatnya mereka. Zaur Wizi tidak berani meremehkan mereka. Dia mengangkat tangannya di atas kepalanya, lalu perlahan-lahan merentangkannya. Sebuah penghalang cahaya kemasan terbentuk di atas kepalanya, mengelilingi kelompok di dalamnya. Dia masih memiliki lebih banyak kegunaan untuk Zuan dan Bilinglong. Adapun yang lain dari Raja Kimanor, dia mungkin membutuhkan mereka sebagai umpan meriam di ruang bawah tanah, jadi dia tidak berencana kehilangan mereka di sini. Tentu saja, dia tidak sebodoh itu sampai membahayakan dirinya sendiri untuk melindungi mereka. Dia dengan tegas akan mengecilkan penghalang untuk meningkatkan efektivitas saat dia merasakan bahwa situasinya tidak benar. Rentetan panah tak berujung memantul langsung dari penghalang emas. Sementara itu, Mili berkata, perhatikan apa yang dia lakukan. Dia tidak mengambil dampak dari panah ini langsung. Sebagai gantinya, dia menggunakan kekuatan paling sedikit yang dibutuhkan untuk mengubah lintasan panah dan membelokkannya ke samping. Ini akan memungkinkan dia untuk menyimpan banyak kekuatannya. Terlepas dari perbedaan kultivasi antara mereka yang berpangkat lebih tinggi dan lebih rendah, penggunaan kekuatan mereka juga merupakan perbedaan besar. Sisanya dari Anda membuang terlalu banyak kekuatan Anda. Petik 2 Saya mengerti. Zuan mengangguk. Kamu memahaminya dengan mudah. Mili bingung. Dia mengira bahwa dia akan menggunakan kesempatan ini untuk membuatnya mengerti bahwa dia adalah tuannya di sini, namun bocah ini tidak ikut bermain sama sekali. Dia benar-benar lengah. Tentu saja, saya membaca tentang hal-hal seperti ini sepanjang waktu di itu, jawab Zuan. Mili terdiam. Setelah berada di dekatnya begitu lama, dia jelas tahu bahwa cara berpikir Zuan sangat berbeda dari kebanyakan orang di dunia ini. Dia akan selalu mengatakan beberapa kata yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Huff. Aku akan bertanya padanya apa itu nanti. Hujan panah dibelokkan oleh penghalang Zaur Wisi. Ketika dia melihat bahwa hanya ada beberapa anak panah yang tersisa, dia mendengus. Apakah itu semuanya? Mili mencibir ketika dia mendengarnya berbicara. Orang ini hanya tahu bagaimana bersikap tegar. Dia melanjutkan, sangat sulit bagi seorang kultifator untuk menghadapi seluruh pasukan sendirian. Pasukan terdiri dari pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka memiliki formasi yang dapat sangat meningkatkan kekuatan pertahanan mereka. Jika ada Grandmaster lain yang menghadapi rentetan panah itu, mereka mungkin sudah berubah menjadi landak. Meskipun Kaisar berhasil memblokir panah itu, itu sama sekali tidak mudah baginya. Apakah Anda memperhatikan bahwa penghalang cahaya di sekitar kita telah menjadi jauh lebih redup warnanya? Zuan melihat bahwa memang demikian adanya. Selanjutnya, dia bahkan memperhatikan bahwa ada beberapa retakan halus di area tertentu. Hanya saja yang lain begitu sibuk memuji Kaisar atas kekuatannya, dia tidak memperhatikan detail itu sampai sekarang. Saat itu, seorang prajurit terakota yang jelas lebih besar dan lebih tinggi dari yang lain melompat ke kereta. Kemudian, dia mengangkat busur besar di tangannya. Panah di tangannya berkedip dengan cahaya hitam pekat, lalu berubah menjadi busur petir hitam. Dalam sekejap mata, panah hitam pekat yang besar itu langsung mengenai penghalang emas tepat di tengah. Tes! Suara melengking memekatkan telinga menjerit. Kedengarannya seolah-olah dua bongkahan logam kasar saling bergesekan. Panah hitam pekat itu berputar dengan panik, dan penghalang emas mulai terlihat runtuh. Wajah Zawruizi memerah. Kemudian, tangannya disilangkan di depan dadanya, membentuk bola energi emas yang perlahan mendorong panah itu keluar. Panah yang berputar gila itu akhirnya kehilangan momentumnya dan pecah berkeping-keping dengan suara keras. Potongan-potongan itu kemudian meledak menjadi bubuk halus dari recol. Tapi begitu kelompok itu menghela nafas lega, panah hitam pekat lainnya meraung ke bawah, mengenai penghalang di tempat yang sama persis dengan yang terakhir. Bahkan para prajurit lain akhirnya menyadari bahwa ada retakan yang terbentuk di penghalang emas di sekitar mereka. Zuan mendecahkan lidahnya. Apa yang terjadi dengan prajurit terakota itu? Dia mampu menekan kaisar sebanyak itu hanya dengan panah. Mili agak tercengang ketika dia melihat ke arah serangan. Ketika dia mendengar pertanyaan Zuan, dia menjawab dengan ekspresi rumit. Itu Wang Jian, orang yang membantu dinasti Qin besar membasmi enam negara dan menyatukan dunia. Wang Jian. Zuan berseru, kaget. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang sosok yang luar biasa seperti itu? Kondisi seperti apa dia sekarang? Apakah dia dalam bentuk jiwa, atau dia adalah mayat hidup? Mili menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Eiterwey, saya tahu kultivasi Wang Jian ketika dia masih hidup tidak kalah dengan Zauhan. Namun, auranya saat ini tampaknya sedikit lebih lemah daripada saat dia berada di posisi terkuatnya. Panah ketiga terbang tepat saat itu, mengenai panah kedua. Panah kedua meledak, tetapi kemudian panah ketiga melanjutkan momentum panah sebelumnya. Penghalang, yang sudah diambang kehancuran, langsung hancur berantakan. Tangan Zaurwizi bersatu, menjepit cahaya hitam. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan melalui telapak tangannya untuk mematahkan panah menjadi dua. Di permukaan, itu tidak tampak terlalu sulit baginya sama sekali. Namun, Zuan memperhatikan bahwa tangannya sedikit gemetar di lengan bajunya. Mata Zaurwizi berkedip ketika dia melihat bahwa jenderal musuh akan menembak lagi. Kemudian, dia menyerang ke depan seperti peluru artileri. Dia jelas tahu prinsip dibalik mengalahkan pemimpin musuh terlebih dahulu. Jika dia terus tetap pasif selamanya, dia hanya akan perlahan-lahan dipangkas sampai mati. Di dunia kultifator, sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka yang unggul dalam serangan jarak jauh tidak sebaik pertarungan jarak dekat. Selama dia menutup celah, dia memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkan pihak lain. Pasukan aneh lainnya mungkin akan runtuh begitu dia mengalahkan jenderal utama. Ketika mereka melihat Zaurwizi menyerbu ke depan, banyak tentara trakota bergegas keluar untuk melindungi Wang Jian. Pertahanan mereka kokoh, tapi sayangnya, mereka menghadapi meteorit yang jatuh. Enyah. Zaurwizi meraung. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, dan semua orang yang berdiri di jalannya hancur berantakan. Jenderal di kereta mengarahkan busurnya dan menembak lagi. Tapi sekarang, Zaurwizi tidak harus menghadapi panah secara langsung. Dia menjadi cukup sulit untuk dipukul karena skill gerakannya. Tiga anak panah meleset berturut-turut, dan Wang Jian tidak punya waktu untuk menembakkan yang keempat. Zaurwizi menyeringai jahat. Tangannya menghantam kepala Wang Jian. Pada jarak itu, dia yakin dia bisa mengalahkan lawannya dalam beberapa gerakan. Tetapi tepat pada saat itu, udara di sebelahnya tiba-tiba terbuka. Sebuah sabit hitam pekat muncul dari udara tipis, membelah lehernya. Bab 866 Zaurwizi merasa merinding dan dengan cepat menjadi waspada. Sudah berapa lama sejak dia merasakan ancaman kematian, sejak dia menjadi kultifator paling kuat di dunia. Dia tidak bisa diganggu dengan Archer Jenderal sama sekali, dan dengan cepat menggeser tangannya ke samping untuk membela diri. Lampu emas dan hitam berbenturan, menyebabkan gelombang kejut yang kuat. Prajurit terakota yang tangguh tidak memiliki kesempatan. Mereka yang berdiri di dekatnya meledak berkeping-keping satu demi satu, sementara yang lebih jauh dibiarkan bersandar dengan goyah dari sisi ke sisi. Zaurwizi terlempar ke belakang dalam jarak yang jauh, darah menetes dari telapak tangannya. Sudah berapa tahun sejak dia terluka. Dia sudah melupakan perasaan itu. Tetapi pada saat itu, perhatiannya tidak tertuju pada cederanya. Sebaliknya, dia menatap dengan kaku pada orang yang telah melukainya. Seluruh tubuh orang itu diselimuti kabut hitam, jadi Zaurwizi tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Namun, garis besarnya membuatnya tampak mengenakan baju besi. Dia kemungkinan juga seorang Jenderal. Dia memiliki tombak panjang di tangan, namun, ujung tombaknya tidak lurus seperti tombak biasa, melainkan melengkung. Selain itu, itu jauh lebih panjang dari tombak biasa, membuatnya menyerupai sabit penuai. Dia memiliki sifat lain yang bahkan lebih khas, seluruh tubuhnya diselimuti niat membunuh yang padat. Bahkan Zhuandan yang lainnya bisa merasakan gelombang darah yang tebal, seolah-olah sang Jenderal baru saja merangkak keluar dari segunung mayat. Kamu siapa? Zaurwizi bertanya. Siapapun yang mampu melukaiku tidak mungkin tanpa nama. Sayangnya, pihak lain tidak membalasnya. Sebaliknya, kabut hitam di sekitar seluruh tubuhnya melonjak, dan dia menyerang sambil mengacungkan sabitnya lagi. Zaurwizi menggigil. Dia tidak berani meremehkan lawannya saat menghadapi serangan. Keduanya bertukar beberapa gerakan dalam sekejap, dengan kecepatan yang jauh lebih besar dari imajinasi terliar para penonton. Orang-orang dari Raja Kimanor bahkan tidak bisa melihat gerakan mereka. Bahkan Zhuan hanya bisa melihat beberapa bayangan dengan konsentrasi penuhnya. Dia hanya bisa bertanya, Tuan yang cantik, siapa orang yang sangat kuat ini? Pedangnya hampir memenggal kepala Kaisar. Kekuatan seperti itu benar-benar konyol. Ekspresi mili aneh, kin agung. Tidak, lebih tepat untuk memanggilnya jenderal nomor satu periode negara-negara berperang, tukang daging manusia Baiki. Zhuan terkejut. Dia berbalik untuk menatap sosok itu. Ini adalah Baiki yang terkenal. Baiki telah memimpin pertempuran Yik. Dengan pasukannya, dia telah menghancurkan benteng aliansi Wei dan Han satu demi satu. Pertempuran telah berakhir dengan musuh menderita 240 ribu korban. Dalam perang melawan negara bagian Chu, dia telah menjatuhkan ibu kota mereka. Dalam pertempuran Changping, lebih dari 400 ribu tentara Zhao telah dikubur hidup-hidup atas perintahnya. Keberadaannya mewakili kematian banyak orang, dan dengan demikian, ia diberi gelar penjagal manusia. Aku tahu apa itu, kata Mili dengan nada yang bertentangan. Ini adalah makam West Haun, istana leluhur keluarga kerajaan Qin. Tidak hanya generasi Kaisar Qin yang berturut-turut ditahbiskan di sini, ada juga menteri luar biasa dari dinasti Qin, seperti Kuil Leluhur. Wang Jian dan Baiki adalah roh heroik dari Kuil Leluhur. Dinasti yang berbeda juga memiliki kamar menteri terhormat mereka sendiri. Mirip dengan kamar Kilin Dinasti Han Barat, Altar Awan 80 Jenderal Han Timur, dan kamar Lingyan Dinasti Tang, dinasti lain juga telah memberikan beberapa menteri kehormatan untuk dimakamkan bersama dengan Kaisar Qin, mewakili kemuliaan yang luar biasa untuk mata pelajaran ini. Suatu ketika, Zhang Tingyu, seorang menteri senior yang telah melayani tiga kaisar berturut-turut, diberikan hak istimewa itu ketika Yong Zheng meninggal. Namun, demi kehormatan itu, Zhang Tingyu sangat takut membuat kesalahan sehingga tepat sebelum dia meninggal, dia memiliki hak itu dilucuti oleh Qianlon. Itu adalah tragedi mutlak. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik, bertanya, kalau begitu, bukankah Zhao Han pasti sudah mati? Selama ini, dia khawatir tentang bagaimana dia akan berurusan dengan Kaisar, tetapi sekarang, situasinya telah sepenuhnya terpecahkan dengan sendirinya. Mili menggelengkan kepalanya. Jika mereka sekuat ketika mereka masih hidup, Wang Jian dan Zhao Han akan hampir setara dalam kekuatan, sementara Baiki akan lebih kuat dari mereka. Tapi sekarang, mereka tidak lebih dari pecahan jiwa yang terus ada di dunia khusus ini. Mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya. Akan sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan Zhao Han. Benar saja, situasi medan perang sudah mulai berubah pada saat Mili selesai berbicara. Tinju Zaur Wizi menabrak sosok gelap dan sejumlah besar kabut hitam berserakan. Itu jelas mengalami kerusakan besar dari serangannya. Dia mencibir, aku tidak peduli kamu seperti apa. Mati. Tinjunya yang lain menghantam kepala sosok itu. Itu tidak dikelilingi oleh cahaya kemasan seperti yang sebelumnya, tetapi malah berubah menjadi emas sepenuhnya, seolah-olah tangannya terbuat dari emas. Pada saat itu, Wang Jian mengangkat busurnya, menembaki punggung kaisar. Sedikit keraguan memenuhi mata Zhao Wizi, dan pada akhirnya, dia memilih untuk tidak mengambil risiko. Dia berbalik, menggunakan tinjunya untuk menghancurkan panah menjadi berkeping-keping. Baiki mengangkat sabitnya dan menyerang lagi. Ini adalah duo yang menakutkan, dengan satu unggul dalam serangan jarak jauh dan satu lagi dalam pertempuran frontal, bahkan Zhao Wizi menemukan dirinya dalam situasi yang sulit. Pasangan itu juga memerintahkan bawahan mereka untuk menyerang dari waktu ke waktu juga. Mereka berdua adalah jenderal yang termasyur, meskipun mereka hanya pecahan jiwa, memimpin medan perang sudah menjadi naluri. Di bawah komando mereka, kekuatan tentara tampaknya berlipat ganda. Akhirnya, Baiki bahkan tidak harus menghadapi Zhao Wizi secara langsung dan hanya menawarkan beberapa dukungan dari waktu ke waktu. Tidak peduli seberapa kuat Zhao Wizi, dia secara bertahap tenggelam oleh lautan pasukan. Dia merasakan bahaya yang luar biasa. Dia tahu bahwa melanjutkan seperti ini hanya akan perlahan-lahan membawanya semakin dekat dengan kekalahan, dan dia bahkan bisa mati. Karena itu, dia dengan tegas mengambil celah untuk bergegas keluar, dan menghilang kekejauhan. Ketika Baiki dan Wang Jian melihatnya melarikan diri, mereka dengan cepat memerintahkan pasukan mereka untuk mengejarnya. Biasanya, kereta perang dan kavaleri biasa tidak memiliki peluang untuk mengejar para pembudidaya, tetapi untuk beberapa alasan, kereta perang dan kavaleri ini sangat cepat. Mereka benar-benar bisa mengejar Zhao Wizi dari kejauhan. Orang-orang dari Raja Kimanor tercengang. Heli menggosok matanya dengan tak percaya, bergumam, yang mulia. Melarikan diri. Ini mungkin bukan masalah besar bagi Zuan, tetapi bagi penduduk ibu kota seperti mereka, Kaisar adalah simbol kekuatan yang tak terkalahkan. Tindakannya di penjara bawah tanah sejauh ini semakin membuktikan hal itu. Tapi sekarang, dia benar-benar terpaksa melarikan diri untuk hidupnya. Pada saat itu, mereka semua tiba-tiba merasa seolah-olah ada sesuatu di dalam diri mereka yang pecah. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk merenungkan pemikiran seperti itu. Yang mengejar Zhao Wizi adalah kereta perang dan kavaleri, masih banyak pasukan biasa yang tersisa. Prajurit terakota berbalik, mengarahkan senjata mereka ke arah para pembudidaya, dan menyerang. Sialan semuanya. Meskipun Heli berada di puncak peringkat ke-9, dia sudah kehilangan semua kepercayaan dirinya setelah semua yang terjadi di ruang bawah tanah. Dia tidak punya keinginan untuk bertarung lagi. Ketika dia melihat para prajurit terakota menyerbu, dia segera memilih untuk melarikan diri. Berkali-kali, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu baik-baik saja bahkan jika dia tidak bisa berlari lebih cepat dari para prajurit tanah liat, dia hanya harus berlari lebih cepat dari teman-temannya. Mereka bisa memberinya waktu, dalam hal ini, dia bahkan mungkin bisa melarikan diri dan mendapatkan beberapa pertemuan abadi yang luar biasa. Para pembudidaya lainnya melarikan diri dalam kebingungan ketika mereka melihat Heli berlari, semuanya menuju ke arah yang berbeda. Tetapi semakin banyak tentara terakota berkumpul di sekitar mereka. Prajurit Raja Kimanor segera dikepung. Meskipun mereka melawan dengan semua yang mereka miliki, jumlah musuh terlalu besar. Mereka hampir langsung ditebang. Sedang pergi, Zuan meraih Bilinglong dan berlari menuju jembatan cahaya yang jauh. Ketika dia mendengar jeritan menyedihkan memenuhi udara di sekitar mereka lagi dan lagi, wajah Bilinglong memucat. Prajurit tanah liat yang aneh ini ada di sekitar mereka, apakah mungkin untuk melarikan diri? Sepanjang jalan, dia mengayunkan pedangnya ke arah para prajurit beberapa kali. Mereka tidak lemah sama sekali. Dia bisa mengalahkan satu atau dua dari mereka dengan enam peringkat kultifasinya, tetapi para prajurit berkoordinasi satu sama lain terlalu baik. Dia tidak punya pilihan selain lari jika ada lima atau enam dari mereka dikelompokkan bersama, dan dia bahkan mungkin tidak bisa melarikan diri. Untungnya, Zuan cukup cepat. Entah bagaimana mereka selalu bisa menyelinap melewati gerombolan pejuang terakota dan keluar dari kandang mereka. Seiring berjalannya waktu, Bilinglong tidak bisa melihat orang-orang dari Raja Kimanor lagi. Meskipun mereka adalah musuhnya, mereka tetaplah manusia. Lebih jauh lagi, setelah berada di sekitar satu sama lain begitu lama, dia menemukan mereka jauh lebih menyenangkan daripada para prajurit tanah liat yang tak bernyawa. Namun, wajah Bilinglong tiba-tiba memucat ketika dia melihat barisan tentara tanah liat muncul di depannya. Orang-orang ini bahkan tahu tentang taktik mengapit. Dia merasa putus asa. Bahkan kaisar yang tak terkalahkan tidak punya pilihan selain lari, jadi bagaimana mereka bisa mengalahkan pasukan tentara yang tak ada habisnya ini. Dia mengumpulkan tekadnya dan menoleh ke Zuan, berkata, Ah Zuu, kamu harus lari. Jangan khawatir tentang saya, aku akan membantumu menahan mereka. Anda mungkin memiliki kesempatan untuk pergi jika Anda sendirian. Petik 2. Zuan memberinya ekspresi terkejut. Anda memilikinya mundur, bagaimana Anda bisa menahannya dengan sedikit kultifasi Anda. Bahkan jika seseorang harus melakukannya, itu adalah aku. Bilinglong menggelengkan kepalanya. Kultifasi saya terlalu rendah, saya bahkan tidak akan bisa melangkah terlalu jauh bahkan jika Anda mencoba menahannya di sini. Tapi kamu berbeda. Dengan kultifasi Anda, masih ada peluang bagus bagi Anda untuk melarikan diri. Petik 2. Dia tiba-tiba berjinjit dan menciumnya ketika dia melihat Zuan akan mengatakan sesuatu. Ah Zuu, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya selama ini. Sekarang giliranku untuk melakukan sesuatu untukmu. Meskipun perjalanan ini berbahaya, aku sebenarnya sangat senang. Senang bisa bertemu denganmu. Tidak banyak waktu tersisa. Kamu harus cepat, atau kita berdua akan mati di sini tanpa arti. Bilinglong benar-benar mulai panik saat melihat pasukan itu semakin dekat. Dia berulang kali mendesak Zuan untuk pergi. Siapa bilang kita akan mati? Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Kemudian, dia melihat para prajurit yang kejam. Aku ingin bertarung denganmu dengan adil, tetapi kalian benar-benar keterlaluan. Terserah, aku akan berhenti bermain-main sekarang. Raungan draconik memenuhi udara saat dia menghunus pedangnya dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Dia memusatkan semua perhatiannya untuk menggunakan sutra asal primordial, memerintahkan, Kaisar Kin ada di sini. Semua mata pelajaran harus patuh. Bab 867 Bilinglong tercengang. Apa yang dilakukan si idiot ini? Jika para prajurit ini memiliki kecerdasan, bukankah mereka hanya akan semakin marah karena seseorang menyamar sebagai kaisar mereka? Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Para prajurit itu tidak menyerang mereka dan memotong-motong mereka, sebaliknya, mereka dengan tenang menatap Zuan. Kebingungan bahkan bisa terlihat di wajah mereka, seolah-olah mereka ragu-ragu. Zuan sebenarnya cukup gugup. Meskipun pedang TE adalah pedang pribadi Raja Kin, dan metode budidaya sutra asli Raja Kin, para prajurit terakota mungkin tidak dapat mengenali hal-hal itu. Jika dia benar-benar tidak punya pilihan, dia hanya akan memurnikan mereka semua dengan sutra asal primordial. Itulah mengapa Zuan tidak pernah takut sama sekali. Ini bahkan bukan pertama kalinya dia berurusan dengan hal-hal seperti itu. Lapisan kedua sutra asal primordialnya memberinya kemampuan untuk menahan semua jenis keberadaan yang telah meninggal. Mili perlahan mengambil bentuk di sisi Zuan. Dia menatap dingin pada para prajurit dengan tatapannya yang bermartabat. Pada awalnya, para prajurit hanya sedikit bingung, karena meskipun pedang dan aura pria itu sangat mirip dengan kaisar Kin, dia tidak terlihat seperti dia sama sekali. Mereka bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan ingatan mereka, menyebabkan mereka akhirnya ragu-ragu. Namun, ketika mereka melihat permaisuri masa lalu berdiri di sisinya, kebingungan mereka langsung hilang. Mereka menurunkan senjata mereka dan berlutut, membungkuk hormat kepada mereka berdua. Zuan memberikan tampilan Mili yang keren dan elegan. Memiliki pose sebagai istrinya benar-benar membuatnya merasa cukup baik. Tapi dia dengan cepat fokus dan berkata, berikan perintah kaisar ini. Kamu harus mengalahkan gemuk yang bersinar dengan cahaya kuning, tidak peduli biayanya. Dia khawatir para prajurit mungkin tidak tahu siapa Zaur Wizi, jadi dia memberi mereka lebih banyak detail tentang penampilan kaisar. Para prajurit tidak dapat berbicara, tetapi mereka semua memberi hormat dengan kepalan tangan di depan dada, menawarkan rasa hormat mereka kepada kelompok Zuan lagi. Kemudian, mereka bergegas ke arah Zaur Wizi menghilang dengan senjata di tangan. Ketika dia melihat semua prajurit tanah liat yang ganas pergi, mulut Bilinglong terbuka karena terkejut. Bagaimana Anda melakukannya? Zuan dengan bangga menjawab, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Aku adalah reinkarnasi kaisar Kin. Tapi dia berteriak sedih sedetik kemudian. Ah, lepaskan, sakit, sakit. Mili memutar telinganya. Bocah sialan, kamu bahkan berani mengambil keuntungan dari tuanmu. Bilinglong memberi wanita berpakaian merah yang elegan itu ekspresi kaget ketika dia melihat mereka berdua bertengkar. Jangan bilang dia. Kelompok mereka terus menuju jembatan cahaya, tetapi mereka tidak bertemu hal lain yang berbahaya di sepanjang jalan. Mereka bahkan bertemu dengan tentara tanah liat lainnya berkali-kali, tetapi tidak hanya para prajurit tidak menunjukkan permusuhan kepada mereka, mereka bahkan menyapa kelompok itu dengan hormat. Saat Haley dikejar dengan menyedihkan, dia melihat mereka dari kejauhan. Dia mulai mempertanyakan kehidupan, kenapa mereka hanya mengejarku dan bukan mereka. Apakah hanya karena dia terlahir dengan wajah tampan. Selamatkan aku. Dia ingin berlari ke sisi Zuan, tetapi mereka sudah berjauhan. Tidak mungkin dia bisa menutup jarak, jadi dia hanya bisa terus berlari dengan panik. Sementara itu, Zuan dan Bilinglong telah tiba dengan selamat di tepi jembatan cahaya. Mereka melanjutkan menuju gunung suci ketiga. Sekarang setelah mereka melihat istana megah dari dekat, Bilinglong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil menghela nafas, seperti yang diharapkan dari rumah seorang yang abadi. Istana ini jauh lebih megah daripada istana kekaisaran kita. Mereka hanya bisa melihat istana dari jauh. Baru sekarang mereka dari dekat mereka menemukan bahwa ada tiga platform di bawahnya. Masing-masing sangat luas dan lebar, kemungkinan paling tidak bisa menampung 10 ribu orang. Di antara tingkat platform ada tangga marmer putih, dan melewati lebih dari 100 anak tangga adalah gerbang istana. Lihatlah kalian udik, kata Mili. Meski begitu, ada seringai di bibirnya. Ujian itu sebenarnya sesuai dengan keinginannya. Dia mengambil langkah besar dengan kakinya yang panjang dan berjalan menaiki tangga. Namun, dia sebenarnya menjadi sedikit emosional. Sudah berapa lama sejak terakhir kali dia berjalan dengan langkah yang sama? Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan yang cantik, apakah Anda akrab dengan istana ini? Bagaimana aku tidak bisa? Mili menghela nafas. Tempat ini praktis identik dengan istana kekaisaran Qin masa lalu. Bahkan banyak pengaruh dari istana Epang. Istana kekaisaran Qin adalah istana dinasti Qin besar. Belakangan, ada penambahan baru setelah kaisar pertama menyatukan dunia, salah satunya istana Epang. Sayangnya, istana Epang merupakan proyek yang terlalu besar, sehingga tidak pernah selesai bahkan ketika dia meninggal. Bilinglong bertanya pada Zuan dengan tenang, Negara macam apa yang sedang kalian bicarakan di negara Qin ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Petik 2. Zuan menjawab, ini adalah negara dari zaman kuno. Banyak catatan kuno hilang seiring waktu, jadi wajar jika orang-orang di zaman ini tidak mengetahuinya. Saman kuno. Mata Bilinglong berbinar. Dari apa yang dia tahu, banyak ruang bawah tanah yang tersisa dari zaman kuno. Mereka dipenuhi dengan segala macam warisan dan peluang yang kuat. Bahkan jika mereka tidak mengandung metode keabadian, mereka pasti sangat berharga. Mereka bertiga dengan cepat melintasi tangga, tiba di depan gerbang istana yang besar. Zuan berpikir mungkin ada beberapa mekanisme yang harus dia selesaikan, tapi Mili hanya berjalan mendekat dan membukanya. Udara pengap mengalir keluar, mencerminkan berlalunya waktu. Zuan agak bingung. Hem, meski udaranya agak pengap, masih ada oksigen. Mili berkata, konstruksi istana ini istimewa, dengan bukaan ventilasi di banyak tempat tersembunyi. Mereka yang berada di dalam jelas tidak akan mati lemas. Dia mengambil inisiatif untuk masuk setelah berbicara. Mengunjungi kembali tempat yang membawa begitu banyak kenangan memenuhinya dengan emosi. Dia mulai bersemangat melihat sekelilingnya. Zuan dan Bilinglong mengikuti di belakangnya, tetapi mereka berdua tiba-tiba merasakan kekuatan yang besar. Mereka ditarik ke pintu istana. Zuan langsung bereaksi, dengan cepat berjuang keluar dari pintu dan menarik Bilinglong juga. Dia memeriksa sekeliling dengan waspada, tetapi dia tidak melihat mekanisme atau kelainan sama sekali. Namun meski begitu, keduanya masih merasakan gelombang gaya hisap yang menarik mereka menuju pintu masuk utama. Mili tertawa. Tidak perlu gugup. Pintu dibuat menggunakan magnetit. Kaisar Kin memerintahkan pintu istana dibuat dari sepotong besar magnetit. Siapapun yang masuk dengan senjata logam akan ditarik ke arah pintu. Zuan berpikir, jadi begitu. Dia dan Bilinglong sama-sama memiliki pedang dan artefak, banyak diantaranya terbuat dari logam. Itu sebabnya mereka ditarik. Dia berkata dengan mengejek, Kaisar Kin benar-benar tidak memiliki rasa aman. Dia menggunakan cermin jiwa untuk memeriksa subjeknya, dan dia bahkan membuat pintu seperti ini. Mili menghela nafas. Berbagai negara sedang berkonflik. Demi kemenangan, mereka melakukan setiap kejahatan yang bisa dibayangkan. Dia jelas tidak punya pilihan selain meningkatkan tindakan pencegahannya. Petik 2. Mereka bertiga sudah masuk melalui gerbang istana saat mereka mengobrol. Mereka tiba di aula utama, yang didekorasi dengan indah. Pada platform tinggi di kejauhan adalah tahta naga kekaisaran yang berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Mili berjalan ke depan. Dia membelai tahta naga, melihat kebalik tirai mutiara yang tergantung di belakang tahta. Saat itu, aku akan duduk di belakang tempat ini selama perayaan besar. Bilinglong sangat terkejut. Mili adalah seseorang dari zaman kuno. Bagaimana dia bisa hidup selama itu? Apakah benar-benar ada ramuan keabadian di dunia ini? Entah kenapa, Zuan merasa kesal. Dia hanya tidak merasa senang ketika dia melihat Mili mengenang masa lalunya dengan penuh kasih. Tapi dia segera tertawa mengejek diri sendiri. Menjadi rindu rumah adalah sesuatu yang alami. Kenapa dia cemburu karena itu? Tiba-tiba, suara tawa memenuhi udara. Sebuah suara berseru, saya masih berhasil memasuki istana pada akhirnya. Zuan berbalik dengan ekspresi muram, dan melihat Zaur Wizi berdiri di dekat pintu masuk utama. Kaisar tidak dalam kondisi terbaik. Tubuhnya berlumuran darah, dan dadanya memiliki luka besar di atasnya. Ada gumpalan asap hitam yang samar-samar keluar darinya, Zuan sudah tahu bahwa itu adalah luka yang ditimbulkan oleh Baiki. Aura Kaisar juga sangat tidak stabil. Heli dan tiga tentara kematian berada di sisinya, mereka semua terluka juga, dan tampak lebih menyedihkan daripada Zaur Wizi. Istana abadi ini tampaknya tidak jauh berbeda dari Istana Kaisar, hem. Zaur Wizi mengerutkan kening. Meskipun aura tempat itu megah, itu tidak melampaui tingkat yang bisa dicapai oleh manusia fana. Dia agak kecewa. Zuan bertanya, mengapa hanya kamu yang ada di sini? Di mana yang lainnya? Dia sangat kecewa. Dia telah memerintahkan para prajurit untuk membunuh Zaur Wizi berapapun harganya, tetapi tampaknya mereka gagal. Mereka semua sudah mati. Mereka dibunuh oleh benda tanah liat yang aneh itu, kata Heli. Dia hanya bisa menatap Zaur Wizi. Yang lain semua berlari menuju jembatan, dan mereka kebetulan bertemu bersama. Mereka mengira bahwa dengan Kaisar di pihak mereka, mereka pasti aman, namun Kaisar telah merebut beberapa dari mereka dan melemparkan mereka ke musuh sebagai umpan meriam untuk menahan dua jenderal yang menakutkan itu. Baru pada saat itulah mereka dapat melarikan diri ke jembatan cahaya. Prajurit terakota tampaknya memiliki semacam batasan yang ditempatkan pada mereka. Mereka tidak bisa melanjutkan ke jembatan dan mengejar para pembudidaya. Itulah mengapa kelompok itu hampir tidak bisa bertahan. Meskipun para prajurit tahu bahwa Kaisar hanya membiarkan mereka tetap hidup untuk menggunakannya, mereka masih kesal ketika menyaksikan adegan itu. Sayangnya, tidak peduli berapa banyak kebencian yang mereka bawa, mereka tidak berani menunjukkannya sama sekali. Mereka hanya bisa fokus untuk tetap hidup selama mungkin. Zaur Wizi mulai tertawa terbahak-bahak. Istana abadi apa? Keabadian apa? Dilihat dari semua yang telah kita lihat dan alami, ini jelas hanya kuburan seorang Kaisar. Karena ini adalah makam, bagaimana mungkin ada ramuan keabadian? Dia tiba-tiba berbalik ke arah Zuan. Karena tidak ada obat mujarab keabadian, tidak ada gunanya membuat Anda tetap hidup lagi. Mati. Bab 868, Peti Mati. Wajah Bilinglong memucat, tapi dia masih menggenggam pedangnya rat-rat. Kaisar pernah menjadi simbol mutlak dari kekuatan yang tak tertandingi, jadi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan satu pemikiran pun untuk memberontak. Namun, waktu bersama Zuan tampaknya memengaruhinya. Dia secara bertahap menemukan bahwa Kaisar tidak terlalu menakutkan. Dia menjadi marah, dan ada saat-saat di mana dia akan meledak dalam kemarahan, namun tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dia terluka sama seperti orang lain, dan berdarah seperti orang lain. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Kaisar masih hanya manusia. Dia ingin tahu bagaimana Zuan akan menjawab, tetapi dia tahu pasti bahwa dia tidak akan takut. Zuan tidak mengecewakannya. Dia mengangkat pedang T.E. dengan percaya diri dan berkata, kamu tidak terlihat begitu baik sekarang. Mungkin bahkan tidak dengan setengah dari kekuatanmu yang biasa. Aku rasa. Petik 2. Zaur Wizi mendengus. Kamu benar. Aku akan memberimu pujian atas keberanianmu, tetapi bahkan jika aku hanya memiliki setengah kekuatanku yang tersisa, membunuhmu akan terlalu mudah. Petik 2. Tapi dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya, siapa wanita berpakaian merah di belakangmu itu? Apakah dia abadi dari istana ini? Petik 2. Dia sangat kecewa ketika dia menemukan bahwa istana hanyalah konstruksi lain yang dibangun oleh manusia. Tapi begitu dia melihat Mili, emosinya bergejolak. Wanita ini cantik dan anggun. Tatapan di matanya, yang tampaknya meremehkan segalanya, sangat cocok dengan seleranya. Hanya seseorang seperti ini yang berhak menjadi permaisurinya. Dia tidak peduli jika dia adalah wanita abadi. Dia akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Mili tertawa ringan. Baik, karena kamu telah berbicara dengan sangat baik, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Dia memutar kenop kepala naga di singgah sana kekaisaran, dan tanah di atas peron tiba-tiba terbuka. Kelompok Zuan langsung jatuh. Zaur Wizi terkejut. Dia bergegas ke depan, tetapi tanah sudah tertutup lagi. Dia membanting tinjunya ke bawah. Dengan kekuatannya, lupakan lantai, bahkan gunung pun tidak akan mampu menangani serangan kekuatan penuhnya. Sayangnya, permukaan tanah masih mulus dan tidak terputus. Dia bisa merasakan kekuatannya menghilang ke segala arah. Tiba-tiba, seluruh istana bergemuruh. Hah? Zaur Wizi tiba-tiba menyadari bahwa seluruh istana tampaknya telah menjadi satu tubuh melalui segudang formasi rune. Itulah mengapa kekerasan tidak akan pernah bisa menghancurkan mekanismenya. Fenomena itu membuatnya waspada. Ini jelas bukan istana biasa, jika tidak, tidak akan terlalu sulit baginya untuk menghancurkan semuanya jika dia benar-benar menginginkannya. Tapi sekarang, tinjunya bahkan tidak meninggalkan bekas. Zaur Wizi mengulangi apa yang telah dilakukan Mili, memutar kenop kepala naga di singgah sana. Sayangnya, tidak ada reaksi sama sekali. Ekspresinya menjadi gelap, dia melambaikan lengan bajunya, memberi isyarat kepada Haley dan yang lainnya untuk mulai mencari mekanisme tersembunyi. Dia harus menemukan Zuan bagaimanapun caranya. Pada saat yang sama, ada hal lain yang membuatnya lebih ragu. Si cantik berpakaian merah membawa aura aneh, tidak seperti orang yang masih hidup. Apakah dia seseorang dari istana abadi ini? Hal-hal akan sangat merepotkan jika Zuan memperoleh pengakuannya dan memperoleh ramuan keabadian sebelum dia melakukannya. Meskipun alasannya mengatakan kepadanya bahwa kemungkinan ruang bawah tanah memiliki ramuan keabadian sangat rendah, dia menolak untuk membiarkan orang lain memiliki keunggulan atas dirinya tidak peduli seberapa rendah kemungkinannya. Sementara kelompok Zaur Wizi sibuk mencari mekanisme tersembunyi, kelompok Zuan menyelinap melalui jalan rahasia yang panjang. Akhirnya, mereka muncul di ruangan yang sama sekali baru. Mili berjalan ke dinding dan memutar sesuatu yang menyerupai lampu. Ruangan ini segera menyala. Kamu bertindak keras sebelumnya, tetapi kamu melarikan diri. Sungguh memalukan, kata Zuan Sinis. Mili memberinya tatapan samping. Bukankah itu demi kamu? Meskipun dia terluka, masih tidak mungkin kamu bisa menang. Meskipun aku bisa menghadapinya, itu akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwaku. Racun di tubuhku bisa menyala lagi jika kita benar-benar bertarung, jadi untuk apa aku melawannya? Mata Bilinglong melebar. Kedengarannya seolah-olah wanita berpakaian merah itu benar-benar bisa mengalahkan Kaisar, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya, semata-mata karena dia tidak ingin menyianyiakan kekuatannya. Apakah dia benar-benar tangguh? Haha, tuanku benar-benar brilian. Seru Zuan. Tunggu, apakah ini mutiara bercahaya? Dia melihat mutiara yang memancarkan cahaya hangat di dinding. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi Mili menepis tangannya. Hal-hal seperti lampu minyak sangat tidak nyaman di ruang tertutup ini. Tentu saja kami akan menggunakan mutiara bercahaya, Mili menjelaskan sambil perlahan berjalan ke depan. Zuan mengikutinya dan bertanya, apakah Anda terbiasa dengan semua mekanisme ini? Bilinglong menatapnya dengan ketakutan. Bagaimanapun juga, wanita ini adalah seseorang dari zaman kuno. Mungkinkah dia berasal dari tempat ini? Dia sangat bingung, tapi sekarang bukan waktunya untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia hanya bisa diam-diam mengikuti, tinggal di sisi Zuan. Dia merasakan perasaan nyaman yang aneh saat berada di sisinya. Mili menjawab dengan acu tak acu, aku sudah memberitahumu bahwa tata letak tempat ini hampir sama dengan istana kekaisaran Kin. Kaisar Kin menciptakan terowongan pelarian rahasia itu karena takut akan terjadi pemberontakan. Tempat ini lebih seperti istana bawah tanah untuk almarhum. Bagaimana jika hal semacam ini tidak dibuat? Lagipula mereka sudah mati, jadi mengapa mereka takut akan sesuatu seperti pembunuhan? Zuan berkata sambil tertawa. Kamu masih terlalu muda dan belum mengalami kematian yang tak terhindarkan, kata Mili dengan tenang. Apakah itu kaisar atau rakyat jelata? Mereka percaya pada kehidupan setelah kematian. Mereka percaya bahwa cara seseorang hidup sebelumnya harus dipertahankan bahkan setelah kematian, karena dunia baru menunggu mereka setelah kematian, hanya saja mereka akan hidup melalui metode yang berbeda. Hanya saja akan sulit bagi orang biasa untuk mencapai sesuatu seperti itu, tetapi seorang kaisar berbeda. Seorang kaisar benar-benar bisa meniru segalanya sejak mereka masih hidup, seperti tentara atau istana kekaisaran. Kalau begitu, mengapa mereka berhemat pada sesuatu seperti terowongan pelarian darurat istana kekaisaran? Anda perlu memahami bahwa bagi orang-orang yang menghargai kehidupan sejauh itu, mereka khawatir bahwa mereka mungkin akan dibunuh bahkan setelah mereka mati. Zuan menjawab dengan mengejek, bukankah kaisar Qin benar-benar hebat? Apakah dia memiliki sedikit kepercayaan pada kultifasinya sendiri? Apakah dia benar-benar harus khawatir tentang pembunuhan? Milih berbalik dan menatapnya. Bahkan untuk kesempatan terkecil, dia masih akan bersiap untuk berjaga-jaga. Seseorang seperti dia tidak akan membiarkan kemungkinan sekecil apapun pergi. Ambil Zauhan di luar, misalnya. Dia jelas tahu tidak ada kemungkinan tempat ini memiliki ramuan keabadian, tapi itu karena dia tidak mau menyerah bahkan pada kemungkinan sekecil apapun bahwa kamu membawanya tepat di hidung sepanjang waktu. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil menghela nafas, dirimu yang terhormat benar-benar bertele-tele. Satu. Bilinglong hampir tidak bisa menahan tawanya. Milih memutar matanya. Dia sudah terbiasa dengan gaya bicara Zuan yang aneh. Tiba-tiba, gemuruh keras meletus, dan mereka bertiga hampir kehilangan pijakan. Apa-apaan? Apakah ada gempa? Seru Zuan sambil meraih Bilinglong dan Milih. Milih menghempaskan tangannya dan naik ke udara. Dia mengerutkan kening, berkata, aku bisa merasakan bahwa lingkungan kita berubah. Pasir dan debu mulai berjatuhan dari atas saat dia berbicara. Kemudian, dinding di sekitar mereka mulai dengan cepat naik, turun, dan meluncur secara horizontal. Ruangan terus bergerak dan bergeser. Seluruh istana di sekitar mereka mulai berubah dengan cepat seperti kubus rubik yang berubah dengan cepat, sementara mereka tampak seperti kotak kecil di tengahnya. Seluruh ruangan akhirnya tergeletak di satu sisi. Zuan hanya bisa bertahan dengan meraih kandil. Dia dengan cepat menoleh ke Milih dan bertanya, apakah istanamu juga gila ini? Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Istana Kekaisaran jelas tidak melakukan ini. Sosok Milih menjadi sedikit tidak stabil. Karena takut ruang ganti akan memisahkan mereka, dia memilih untuk mengapung sedikit lebih dekat ke Zuan. Gemuru berlanjut selama kira-kira 15 menit sebelum lingkungan berangsur-angsur menjadi tenang. Kelompok itu melompat dari dinding. Tidak, sekarang langit-langit. Kemudian, mereka berjalan melalui pintu yang baru terbentuk. Milih mengerutkan kening. Tata letak telah berubah total. Aku bahkan tidak mengenali apapun sekarang. Zuan tertawa dan menjawab, siapa yang peduli? Mari kita langsung saja. Saya selalu cukup beruntung. Tapi senyumnya dengan cepat membeku ketika mereka tiba di sebuah ruangan raksasa. Interiornya lebar dan luas, tetapi ada peti mati perunggu yang megah dan megah mengambang di tengahnya. Ada rantai besar yang mengikat peti mati, ujungnya memanjang ke arah dinding di sekelilingnya. Zuan merasa jantungnya berdebar. Apakah kita entah bagaimana akhirnya tersandung ke makam Kaisarkin? Bab 869 Bab 869, mengapa dia ada di sini? Zuan menyuarakan kecurigaannya yang mengejutkan, tetapi Milih menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak terlalu mungkin. Meskipun makam ini cukup megah, itu masih terlalu jauh dari standar makam seorang Kaisar. Tapi dia juga bingung, saat dia berkata, Hem, ini adalah tanah leluhur Kaisarkin. Terlepas dari generasi Kaisarkin yang berurutan, siapa lagi yang berhak dimakamkan di sini? Bilinglong menangis, Kalian, lihat. Ada gambar di sini. Zuan dan Milih berbalik. Benar saja, mereka melihat ada beberapa gambar di dinding. Setelah pengalaman mereka sebelumnya, mereka tahu bahwa makam sering memiliki mural di dinding untuk merekam peristiwa penting selama kehidupan penghuninya. Itulah mengapa mereka mulai dengan hati-hati memeriksa gambar-gambar itu. Dua lukisan pertama adalah tentang seorang jenderal yang menghancurkan banyak kota, jelas merupakan representasi dari dinas militer yang brilian. Lukisan ketiga adalah dia memimpin pasukan besar dalam pembangunan tembok panjang. Lukisan terakhir adalah lukisan di mana dia dikelilingi oleh beberapa pejabat, dan dia tidak punya pilihan selain meminum obat dan mengakhiri hidupnya sendiri. Bilinglong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jenderal ini menjalani kehidupan yang mulia, namun ini adalah kesimpulannya. Busur disingkirkan ketika semua burung hilang, orang yang layak dilepaskan ketika dia telah memenuhi tujuannya. Mungkinkah orang ini adalah Jenderal Qin Mengtian? Zuan tidak bisa tidak berkomentar. Milih cukup terkejut. Bagaimana kamu tahu? Zuan menunjuk gambar ketiga. Bukankah ini pembangunan tembok besar? Ada rekaman sejarah Mengtian yang memerintahkan 300 ribu pasukan untuk membangun tembok itu. Milih menghela nafas. Memang, Nenek Moyang Klan Meng adalah seseorang dari negara Qin negara-negara berperang. Kemudian, mereka datang ke negara Qin dan menghasilkan banyak jenderal yang luar biasa, menjadi salah satu klan terbesar dinasti Qin besar. Dia memiliki saudara laki-laki, Meng Yi, dan dengan dua saudara laki-laki ini bekerja, satu di medan perang dan satu lagi dalam urusan internal, klan mereka naik ke tampuk kekuasaan. Sayangnya, karena yang mereka dukung adalah Fusu, mereka pasti menemui akhir yang menyedihkan. Dia sudah mendengar apa yang terjadi pada negara Qin dari berada di sekitar Zuan selama ini. Dia jelas tahu bahwa Fusu dan saudara-saudara klan Meng telah melakukan bunuh diri atas perintah penguasa nanti. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia bertanya, Apakah Fusu putramu? Alis mili terangkat. Tapi sekarang mereka sudah begitu dekat, dia memutuskan untuk tidak menyembunyikan sesuatu darinya. Fusu adalah putra kakak perempuan saya. Kakak perempuan saya meninggal terlalu dini, jadi saya memasuki istana untuk menjadi permaisuri baru. Saya tidak pernah berharap negara Qin akan mulai menyerang enam negara bagian lainnya, jadi ketika mereka menghadapi negara bagian Cu di medan perang, anggota keluarga kerajaan seperti kami yang telah menikah dari negara bagian Cu jelas tidak lagi diterima. Karena Fusu membawa darah negara Cu, saya tidak percaya Ying Zheng akan mengizinkannya untuk menggantikan tahta. Bilinglong terguncang dari apa yang baru saja dia dengar. Kecurigaannya sekarang dikonfirmasi. Bagaimanapun, wanita ini adalah seseorang dari zaman kuno, dan lebih jauh lagi adalah seorang permaisuri yang mulia. Tidak heran sikapnya begitu mulia dan elegan. Namun, Qin yang mereka bicarakan bukanlah dinasti, bukan. Saya harus bertanya lebih lanjut kepada Ah Zu nanti. Itu bagus kalau begitu, itu bagus. Zuan menghela nafas. Untuk beberapa alasan, dia merasa sangat senang ketika mengetahui bahwa Mili belum melahirkan seorang anak. Apa maksudmu, itu bagus. Mili membalas dengan kesal. Dia pasti tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang baik. Dia mengangkat kepalanya ke arah peti mati di udara dan mengerutkan kening. Mengapa peti mati itu dibungkus dengan rantai? Ini hampir seperti menahan sesuatu. Apakah Kaisar sangat membencinya sehingga kebenciannya tidak berakhir bahkan setelah orang ini meninggal? Bilinglong angkat bicara dan bertanya, apakah kalian berdua merasa bahwa elemen di ruang ini agak aneh? Mili dan Zuan sama-sama mengabaikan fakta itu karena mereka terlalu memikirkan banyak hal. Ketika mereka merasakan sekeliling mereka, mereka berdua berkata, elemen tanah di sini jauh lebih aktif dan lebih kaya dari biasanya. Mili mondar-mandir di sekitar ruangan sambil melihat sekeliling. Dia berjongkok dan menyapu lantai dengan lengan bajunya. Debu di tanah tersapu, mengungkapkan semua jenis rune aneh. Dia mengerutkan kening. Hem, ini adalah formasi, dan sepertinya membawa aura jahat tertentu. Bisakah kamu memberi tahu formasi seperti apa itu? Zuan bertanya. Mili menggelengkan kepalanya. Tidak ada informasi yang cukup. Selain itu, kami tidak dapat melihat seluruh formasi dari tempat kami berada sekarang. Kita perlu memeriksa tempat lain. Saat itu, tanah tiba-tiba mulai naik dan turun. Seluruh ruangan mulai bergetar. Apakah semua kamar akan berubah lagi seperti sebelumnya? Bilinglong dengan cepat bergerak ke sisi Zuan. Dia khawatir bahwa mereka mungkin dipisahkan ke ruangan yang berbeda. Jika itu terjadi, dia mungkin benar-benar jatuh ke dalam keputus asaan sejati. Kurasa tidak, kata Mili. Dia menatap ruang di bawah peti mati. Tanah di sana tiba-tiba pecah. Kemudian, sebuah gundukan perlahan muncul darinya, tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Gundukan itu terus berputar, akhirnya menjadi struktur seperti beruang raksasa. Untunglah ruangan itu cukup besar, atau ruangan itu tidak akan bisa berdiri tegak. Itu tidak memiliki mata, tetapi kepalanya yang besar masih memandang ke pesta Zuan. Itu meraung dan menyerang mereka. Mili dengan cepat berkata, Beberapa elemen membentuk roh unsur ketika elemen tersebut padat atau aktif secara tidak normal. Aku akan menyerahkannya padamu. Saya mengerti. Zuan tahu bahwa dia tidak boleh menyanyiakan kekuatannya di sini, jadi dia secara alami tidak keberatan. Pria sejati harus melakukannya. Pah-pah-pah. Maksudku mereka harus menghadapi musuh mereka secara langsung. Dia meraung dan menyerbu ke depan. Satu. Bilinglong sedikit khawatir. Dia dengan cepat memperingatkannya, monster ini disebut beruang bumi raksasa. Ini sangat keras dan kuat, dan juga memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Sulit untuk dikalahkan. Zuan menyerang langsung, membiarkan beruang ini memukulnya semaunya. Namun, serangan beruang itu bahkan tidak menggelitiknya. Tinjunya mengenai kepala beruang bumi raksasa. Ledakan. Kepala beruang itu meledak, dan tubuh raksasanya runtuh. Bilinglong dengan cepat bergegas ke sisi Zuan, bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Tentu saja, kata Zuan sambil tertawa. Tapi kamu jelas terkena tinju beruang bumi raksasa. Bilinglong tampak khawatir. Meskipun dia belum pernah bertarung dengan beruang bumi raksasa, dia telah membacanya di buku. Ukulannya membawa kekuatan seribu pon. Bahkan seorang kultifator peringkat master akan terluka parah jika mereka terkena secara langsung. Jangan khawatir, anak ini mungkin tidak baik dalam hal lain, tetapi tubuhnya cukup keras. Seekor beruang bumi raksasa tidak cukup untuk melukainya. Mili mendengus. Zuan baru saja membentuk kembali tubuhnya tiga kali lipat dengan sutra asal primordial, jadi tubuhnya sudah pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak mungkin dia akan terluka oleh serangan itu. Apa maksudmu? Aku tidak baik dalam hal lain. Zuan menjadi kesal. Dia baru saja akan menyerang, tetapi dia tiba-tiba mendengar suara aneh datang dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat bahwa tubuh tanpa kepala beruang bumi raksasa itu bergerak. Bumi yang tersebar mengembun menjadi kepala lain. Kemudian, setelah merabah-rabah di tanah, beruang itu mengganti kepalanya. Mili berkata, alasan hal ini sulit untuk ditangani adalah karena selama ia memiliki akses ke elemen tanah, ia akan beregenerasi tanpa henti. Beruang bumi raksasa itu meraung dan menyerang Zuan lagi. Serangan Zuan sudah membuatnya marah. Namun, Zuan muncul dengan sebuah ide dan memanggil Fire Phoenix miliknya. Api Phoenix dengan cepat mengelilingi monster itu. Suhu ekstrim menguapkan semua air di tubuhnya, menyebabkan permukaannya terlihat retak. Bahkan ada tanda-tanda kristalisasi. Kemudian, dia dengan cepat menarik api Phoenix dan berubah menjadi Snow Phoenix. Ruangan itu dengan cepat berubah menjadi dunia yang membeku, dengan cepat mendinginkan tubuh beruang bumi raksasa. Tubuhnya tidak bisa lagi bertahan setelah terkena panas dan dingin begitu cepat, dan itu hancur menjadi bongkahan tanah yang tak terhitung jumlahnya. Dengan lambayan tangan Zuan, lapisan es menutupi potongan-potongan itu, membekukannya dan mencegahnya berkumpul kembali. Pelajari sains dan Anda tidak perlu takut, pepatah itu memang benar. Zuan menepuk tangannya. Dia berpikir bahwa jika dia punya cukup waktu, dia bahkan bisa membakar tumpukan tanah menjadi tembikar. Ayo pergi dari sini sebelum es mencair dan terus melihat-lihat. Zuan tidak akan cukup bodoh untuk terus berjuang melawan sesuatu yang tidak akan mati. Siapa yang tahu di mana Kaisar sekarang? Dia bahkan mungkin berada di depan mereka. Mili dan Bilinglong tidak keberatan. Kelompok itu melintasi jalan yang panjang dan tiba di sebuah ruangan baru. Berbeda dengan ruang sebelumnya, ruangan itu penuh kehidupan, dengan rumput hijau di mana-mana. Rasanya seolah-olah mereka telah memasuki hutan primitif. Tanaman merambat itu terlihat seperti sedang melilit sesuatu. Bilinglong menunjuk ke tanaman merambat yang melingkar rapat di tengah ruangan. Zuan dan Mili sama-sama kultifator yang kuat, jadi mereka berjalan tanpa rasa takut untuk memeriksanya. Meskipun banyak tanaman merambat menghalangi jalan mereka, sebuah jalan dengan cepat diukir terbuka oleh pedang tayai yang tajam. Ini peti mati lain, kata Zuan serius. Angkat itu, saya ingin melihat siapa yang terkubur di dalam. Mili bisa menerima mengtian dikuburkan di sini, karena dia telah membawa kontribusi luar biasa bagi negara Kin. Dia hampir tidak memiliki kualifikasi untuk dimakamkan di sini. Tapi dia tidak tahu siapa yang dimakamkan di peti mati kedua. Tidak ada mural yang menggambarkan identitas pemiliknya. Zuan juga penasaran, jadi dia mengangkat tutup peti mati. Dengan kekuatannya saat ini, itu tidak sulit sama sekali. Namun, ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya, dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Rasa dingin mengalir di punggungnya. Kenapa dia ada di sini? Bab 870. Ekspresi Mili menjadi serius ketika dia melihat siapa yang ada di dalam juga. Bi Linglong berteriak ketakutan. Mereka bereaksi seperti itu karena sosok itu adalah seseorang yang seharusnya tidak ada di sana sama sekali. Han Zong. Mereka telah bertemu Han Zong di Gunung Suci pertama, tetapi mereka sekarang sudah berada di Gunung Suci ketiga. Selanjutnya, mereka telah melihat Han Zong mati dengan mata kepala sendiri belum lama ini. Dengan kultivasi dan pengetahuan mereka, mereka tahu kematiannya tidak palsu. Tapi monster gulma yang telah mati di Gunung Suci pertama sebenarnya telah tiba di sini sebelum mereka, menunggu mereka di peti mati ini. Bi Linglong mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan susah payah, apakah kita melihat sesuatu? Dibandingkan dengan Mili yang merasa betah di sini, dia malah menemukan tempat yang menakutkan dan menyeramkan. Semakin awal dia bisa pergi, semakin baik. Mili mengerutkan kening, mungkinkah Han Zong yang kita lihat sebelumnya palsu? Atau mungkin yang ini palsu? Zuan mengulurkan tangannya untuk merasakan mayat itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bertarung dengannya sebelumnya, jadi aku masih bisa merasakan beberapa kiku padanya. Dilihat dari kondisi jenazahnya, terlihat belum lama meninggal. Itu sudah akan menjadi tulang kering jika mati selama dinasti Kin. Petik 2. Lalu kenapa ada di sini? Bi Linglong melingkarkan tangannya di lututnya. Dia merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Dia mungkin dibawa ke sini oleh tanaman merambat itu. Mili menatap tanaman merambat di ruangan itu. Tempat ini kaya dengan unsur kayu. Ini pasti situasi yang tidak normal. Lalu apakah ada kemungkinan makhluk elemental muncul lagi? Bi Linglong mencengkeram gagang pedangnya. Sikap memalukan yang dia lakukan sebelumnya menyakitinya setiap kali dia memikirkannya. Dia benar-benar tidak ingin mengalami itu lagi. Zuan menggelengkan kepalanya. Aku sudah memeriksanya saat pertama kali memasuki ruangan ini. Meskipun tempat ini kaya dengan elemen kayu, tidak ada tanda-tanda makhluk berelemen apapun. Mili menjelaskan, mungkin karena kematian Han Zong, jadi kepadatan elemen kayu di sini belum terakumulasi cukup lama untuk menciptakan makhluk elemen apapun. Mari kita terus melihat-lihat. Apakah menurutmu istana ini digunakan untuk mengaktifkan semacam formasi jahat? Zuan bertanya pada Mili di sepanjang jalan. Mili mengangguk. Ada peluang bagus. Ying Zheng rela mencoba apa saja untuk mendapatkan hidup yang kekal. Saya tidak akan terkejut jika dia menciptakan semacam formasi jahat untuk mencapai ini. Kita perlu berhati-hati. Kemungkinan itu langsung membuat suasana muram. Tak satupun dari mereka bisa bersantai ketika ada kemungkinan seperti itu. Beberapa saat kemudian, B.I. Linglong tanpa sadar menarik kerahnya, bertanya, apakah kalian berdua merasa panas sama sekali? Zuan menyuarakan persetujuannya. Ini agak panas. Bahkan dia merasakan dorongan untuk melepas bajunya. Tunggu, bukankah bagus kalau cuacanya mulai panas? Ekspresi Mili menjadi serius saat dia berkata, Aku bisa merasakan elemen api bergerak. Semuanya, hati-hati. Zuan sudah bisa melihat secercah cahaya merah samar keluar dari sebuah ruangan di kejauhan. Mungkin dari situlah perasaan elemen api yang gelisah itu berasal. Semuanya melanjutkan dengan hati-hati. Semakin dekat mereka, semakin panas yang mereka rasakan. Mereka bisa dengan jelas merasakan gelombang panas menerpa wajah mereka begitu mereka membuka pintu. Sama seperti dua kamar sebelumnya, ada peti mati di tengah ruangan. Di bawah peti mati ada semua jenis rune kompleks yang memanjang ke segala arah. Ruangan itu jauh lebih tinggi dari dua sebelumnya, dan bahkan peti mati dan benda-benda pemakaman di sekitarnya juga lebih tinggi. Tapi sesuatu di atas mereka menarik perhatian mereka. Lampu merah yang padat berkedip-kedip di langit-langit, seolah-olah banyak mata yang membuka dan menutup. Bahkan Zuan, yang telah melihat banyak hal, merasa merinding saat melihatnya. Seseorang yang lebih sesak mungkin sudah pingsan dari pandangan. Apa itu? Apakah itu monster bermata seribu? Zuan bertanya pada Mili hati-hati, karena takut akan hal itu. Tidakkah kita tahu jika kita mencobanya? Mili segera mengayunkan lengan bajunya. Angin kencang menyapu ke arah langit-langit. Zuan terdiam. Kenapa wanita ini harus selalu keras kepala? Seluruh ruangan menyala. Lampu merah yang berkedip-kedip semuanya menjadi merah terang, seolah-olah monster yang tak terhitung jumlahnya telah membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Kemudian, mata merah itu bergegas menuju pesta. Mereka akhirnya bisa melihat bahwa makhluk itu bukanlah mata, melainkan kupu-kupu yang menyala terang. Bilinglong sepertinya mengingat sesuatu ketika dia melihat kupu-kupu yang menyala. Hati-hati, itu adalah kupu-kupu iblis berkobar. Suatu ketika, seorang guru dari Royal Academy memimpin sekelompok siswa berprestasi ke penjara bawah tanah kecil. Pada akhirnya, seluruh parti mereka musnah karena bertemu dengan kupu-kupu ini. Mereka bisa membakar tubuh Anda saat bersentuhan, dan Anda tidak akan bisa memadamkan apinya apapun yang Anda coba, itu akan berlanjut sampai semua dagingmu terbakar abis. Dia tiba-tiba membeku, ekspresi kosong di wajahnya. Dia melihat sudah ada beberapa bara di tubuh Zuan. Zuan mengerutkan kening. Tepat ketika dia hendak melakukan perlawanan, dia melihat nyala api tiba-tiba mulai bergetar. Kemudian, mereka semakin lemah dan semakin lemah sebelum padam dengan sendirinya. Kemudian, seolah-olah kupu-kupu iblis berkobar telah menemukan sesuatu yang menakutkan, mereka dengan cepat mundur. Mereka menempelkan diri ke dinding terjauh dan meredupkan api di sekitar mereka sebanyak mungkin, seolah-olah mereka telah kembali tidur. Hah, bagaimana Anda melakukannya? Lupakan Bilinglong? Bahkan Mili menatap Zuan dengan bingung. Mereka tidak melihatnya melakukan apapun, jadi mengapa kupu-kupu yang menyala itu ditakuti? Zuan mengeluarkan liontin berbentuk api yang tergantung di lehernya. Itu berkedip dengan cahaya redup saat kehangatan menyebar darinya. Ini adalah liontin yang diberikan Pei Myanmar kepadanya karena dia takut api hitamnya akan menyakitinya. Dia tidak mengira itu akan membantunya lagi hari ini, bahkan kupu-kupu iblis berkobar akan takut pada liontin itu. Meskipun ringan, terasa sangat berat di tangan Zuan. Itu mewakili kepercayaan tanpa syarat Pei Myanmar padanya, serta semua cintanya. Mili terkeke saat melihat ekspresinya. Huff, itu mungkin hadiah dari salah satu kekasihmu. Telinga Bilinglong menajam. Dia bertanya-tanya siapa yang memberinya liontin itu. Dia ingat bahwa Zuan memiliki banyak wanita cantik di sekitarnya. Bagaimanapun, pria ini tidak lain adalah seorang penggoda wanita. Tapi dia segera ingat identitasnya, yang segera membantunya tenang. Bahkan jika mereka berhasil meninggalkan penjara bawah tanah ini, Kaisar masih menunggu di luar. Masa depan apa yang dia tinggalkan? Pikiran seperti itu sama sekali tidak ada artinya. Zuan tersentak dari linglung ketika dia melihat titik kemarahan muncul. Dia mengubah topik dengan senyum malu. Mari kita lihat ke dalam ruangan. Hem, peti mati itu terlihat seperti peti mati kristal. Kita mungkin bisa melihat ke dalam. Dia melompat ke peti mati kristal setelah dia berbicara. Tapi ketika dia mendekat, dia terkejut. Hah. Bilinglong tiba di sebelahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan khawatir, apakah orang ini mati atau hidup. Ada seorang pria muda berbaring di dalam. Dia memiliki fitur tampan, meskipun wajahnya agak pucat. Segala sesuatu tentang dia tampak baik-baik saja, dan bahkan bulu matanya dapat terlihat dengan jelas. Seolah-olah mereka sedang melihat orang yang hidup. Tidak heran Bilinglong terkejut. Zuan hendak bertanya pada Mili apakah dia mengenalinya, tapi dia melihat bibirnya sedikit gemetar. Wajahnya sangat pucat. Apa yang salah? Dia bertanya karena khawatir. Ini keponakanku, putra makotakin besar kita, Fusu. Jari-jari cantik Mili membelai peti mati. Matanya dipenuhi dengan kesedihan. Dia fusuh. Zuan terkejut. Sudah berapa tahun berlalu, kenapa tubuhnya masih utuh sempurna? Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.